Wiro Sableng 033, Panglima Buronan Eusod, Pangeran Buronan Karya, Bastian Tito Satu seri baginda raja seperti dihenyakan setan di atas kursi kebesarannya Singgasana itu terasa seperti bara panas Wajahnya yang penuh kerut ditelan usia lanjut tampak kelam membesi Dadanya turun naik sedang sepasang matanya menatap tak berkesip pada Raden Mas Jayang Rono Yang duduk bersilah di hadapannya Seng raja meraskan tenggorokannya seperti kering Mulutnya terbuka tapi lidahnya seperti klu Setelah hening beberapa lamanya, deginan suara bergetar seri baginda akhirnya bersuara juga Jika bukan Raden Mas yang bicara sungguh sulit aku mempercayai cerita itu Sebenarnya hal itu sudah lama saya ketahui seri baginda Hanya saja saya takut untuk menyampaikannya Kalau untuk kebenaran mengapa takut Hanya saja, apakah kau punya bukti-bukti nyata? Saksi-saksi saya tidak berani melapor pada seri baginda Kalau tidak mempunyai bukti dan saksi hidup Sahut Jayang Rono yang panglima bala tentara kerajaan itu Sekiam puluh pasang net melihat dan mengetahui kejadian itu Termasuk patih kerajaan dan kepala pasukan kota raja Cincin emas bergambar burung raja wali milik putri seri baginda terlihat di jari tangan manusia bernama Pangeran Matahari Pembunuh itu menggunggali Marto Pembunuh dua orang putra seri baginda Ketika diperiksa secara aneh cincin itu tahu-tahu sudah berada kembali di tangan Raden Ayu Puji Lestari Kejadian yang mencurigakan berikutnya ialah munculnya seorang pemuda berkulit hitam bertindak selaku pelindung Raden Ajeng Siti Hinggil dan putrinya Jika tidak terdapat hubungan rahasia antara Pangeran Matahari dengan istri seri baginda Bagaimana mungkin cincin itu berpindah-pindah tangan lama seri baginda terdiam Tutur apa yang diketahuinya dibandingkan dengan keterangan Raden Mas Jayang Rono Segala sesuatunya memang cocok benar Raden Mas, tahukah engkau apa artinya jika kemudian keterangan yang kau sampaikan saat ini ternyata tidak benar Seng Raja bertanya seolah-olah ingin menolak hal yang sebenarnya dia sendiri sudah mempercayainya Saya tahu dan mengerti sekali seri baginda, jawab Jayang Rono Untuk itu saya bersedia dipancung, kembali seri baginda terdiam Kali ini lebih lama dari tadi sehingga karena tidak sabar Jayang Rono membuka mulut berkata seri baginda Saya mohon petunjuk lebih lanjut, aku perintahkan kau menangkap ibu dan anak itu Tiba-tiba saja seri baginda menjawab tegas Itukah keputusan seri baginda bertanya Jayang Rono Itu keputusan Raja Sekalipun anak dan istri sendiri, jika membuat kesalahan perlu dihukum Pengadilan para sesepuh kerajaan nanti yang akan menentukan hukuman apa yang patut dijatuhkan terhadap kedua perempuan itu Jika begitu bunyi perintah, begitu pula yang akan saya lakukan Saya khawatir sekali akhir-akhir ini seri baginda Hmm, apa maksudmu Raden Mas? Saya khawatir kalau-kalau Raden Ajeng Siti Hinggil dan puterinya secara diam-diam bersekutu dengan Pangeran Matahari untuk merampas tahta kerajaan Bukankah tempoh hari sewaktu menyerbu kemari Pangeran Jahat itu bermaksud menghabisi seri baginda? Dan bukan mustahil pula orang-orang di utara mengipas-ngipas terjadinya pemerontakan Yaitu sejak gembong-gembong pemerontak kita tangkap dan hukum mati menjelang bulan maulut dua tahun silam Semua akan tersingkap di sidang pengadilan para sesepuh kak Saya harapkan begitu, kata Raden Mas Jayeng Rono pula Lalu Panglima Balat Tentara Kerajaan ini mengaturkan sikap hormat dan mohon diri Baru saja matahari menerangi jagad pagi itu Raden Ayu Puji Lestari Ambarwati yang tegak di belakang jendela berpaling pada ibunya dan berkata ada rombongan datang Raden Ajeng Siti Hinggil bangkit dari kursinya, menyebabkan tira jendela dan memandang ke arah halaman Benar apa yang dikatakan putrinya? Serombongan orang terdiri dari delapan para jurid memasuki halaman gedung kediamannya Di sebelah belakang menyusul sebuah kereta Lalu paling belakang sekali seorang lelaki berpakaian mewah Menunggang seekor kuda coklat yang bukan lain Jayeng Rono, Panglima Balat Tentara Kerajaan Dugaan Ibu tidak meleset Puji Manusia itu benar-benar menjalankan niat busuknya Mereka datang untuk menangkap kita, menangkap kita kejut Puji Lestari mendengar ucapan Seng Ibu Benar, menangkap kita anakku Menangkap kau dan aku Tapi apa salah kita tukas Seng Puteri dengan mata membelalak Raden Ajeng Siti Hinggil ingat pada pembicaraan dan ancaman Jayeng Rono kemarin Lalu menjawab jika seseorang ingin mencelakai kita Dia bisa mendapatkan seribu satu kesalahan pada diri kita Tapi Ibu, kita ini bukan rakyat jelata yang bisa dilakukan semena mena Kau adalah istri Seri Baginda Raja Dan aku Puteri Raja Jawabnya muda anakku Seri Baginda telah termakan dan percaya pada hasut dan fitnah saya akan mengusir manusia Gila itu kata Raden Ayu Puji Lestari setengah berteriak Tak ada gunanya Puji Takdir Tuhan mungkin memang kita harus mengalami nasib begini Ucapan Raden Ajeng Siti Hinggil terputus ketika pintu besar ruangan depan itu terbuka Sosok tubuh Jayeng Rono masuk diiringi lima orang prajurit Raden Ajeng Jayeng Rono hanya sempat mengucapkan dua patah kata itu karena Siti Hinggil lebih cepat memotong Tak perlu banyak bicara dan segala macam peradatan palsu Aku dan Putriku siap untuk ditangkap Hanya saja beri waktu aku meninggalkan pesan pada para inang pengasuh pangeran seberang Agar mereka menjaga anak itu selama aku di penjara lalu Tanpa menunggu apakah permintaannya itu diizinkan atau tidak Raden Ajeng Siti Hinggil masuk ke dalam Tak lama kemudian dia keluar lagi dan melangkah ke pintu sambil menggandeng tangan Puji Lestari Sebenarnya Jayeng Rono ingin menyampaikan sesuatu pada Raden Ajeng Siti Hinggil Namun karena ibu dan anak itu selalu rapat bersama-sama maka terpaksa niatnya itu dibatalkan Sebelum naik ke atas kereta Raden Ajeng Siti Hinggil sesaat berpaling pada Jayeng Rono Wajahnya sinis ketika berkata tentunya kau puas sekarang Raden Mas Tapi aku lebih puas karena tidak bersedia memenuhi permintaanmu begitu duduk dalam kereta Baru saja kendaraan itu bergerak Puji Lestari memandang pada ibunya dan bertanya ibu, apa maksudmu tadi? Ucapanmu bahwa ibu merasa lebih puas karena tidak bersedia memenuhi permintaan Panglima Balat Tentara itu Memangnya, apa yang pernah dimintanya padamu Siti Hinggil menggelengkan kepala Permintaan gila yang tak ada gunanya kau ketahui, puji Tapi Seng Putri malah mendesak kau harus menceritakan padaku ibu tak ada perlu diceritakan Dan ibu tidak ingin kita membicarakan hal itu kalau saja adikmu Pangeran Anom masih ada Mungkin tidak seburuk ini nasib kita, belum tentu ibu Mungkin malah lebih buruk, menyahuti puji letari Raden Ajeng Siti Hinggil menarik nafas dalam Dunia ini memang aneh Kita, istri dan Putri Raja bisa diperlakukan seperti ini Bukankah tadi ibu sendiri yang bilang bahwa ini semua mungkin takdir Tuhan Istri ketiga Sri Baginda Raja itu tersenyum pahit Justru anehnya, sekarang aku malah meragukan Apakah ini memang benar takdir Tuhan atau maunya manusia-manusia jahat dan busuk Yang memegang kekuasaan kereta bergerak makin cepat ke arah timur Memasuki kota Raja melalui pintu gerbang tua yang masih ditancapi umbul-umbul warna hitam serta kuning Pertanda berkabung atas tewasnya dua putra Sri Baginda di tangan manusia jahat pangeran matahari beberapa waktu lalu Dua malam yang indah dihiasi bulan purnama 14 hari itu berubah menjadi kelam pekat ketika awan gelap menutupi rembulan Angin kencang bertiup tiada henti, mengeluarkan suara menggidikan dan menebar hawa dingin mencucuk tulang Ruangan di mana Raden Ajeng Siti Hinggil ditahan berukuran 8x6 tombak Merupakan sebuah kamar yang bersih, lengkap dengan tempat tidur dan lemari Namun bagaimanapun bagusnya kamar itu, tetap saja merupakan ruangan yang menyekap dan memenjarakan istri Sri Baginda yang ketiga itu Siti Hinggil duduk termenung di atas satu-satunya kursi dalam kamar Matanya balut bekas menangis Dia sama sekali tidak merasa takut disekap seperti ini Namun yang dikhawatirkannya adalah keadaan putrinya Ternyata dia dan Puji Lestari ditahan di kamar yang terpisah Sebelum Panglima Jayang Rono memerintahkan pengawal menutup dan mengunci pintu kayu yang tebal dan berat itu pagi tadi Siti Hinggil masih sempat melontarkan ancaman Dan kalau terjadi apa-apa dengan puteriku, aku bersumpah akan membunuhmu Jaya yang Rono saking marahnya Siti Hinggil menyebut langsung nama Seng Panglima Sambil tersenyum Jaya yang Rono menjawab Hujan mulai turun Mula-mula rintikan yang lenyap terhembus angin Meskipun beberapa kali pengawal datang membawakan hidangan lezat-lezat Hanya air putih yang disentuhnya Itu pun hanya beberapa teguk saja Kedua matanya tak bisa dipicinkan Ingatannya selalu tertuju pada putrinya Dalam keadaan seperti itu mendadak sepasang netu Siti Hinggil terbuka lebar Membelalak Menatap ke arah dinding batu ruangan di mana dia disekap Seperti tidak percaya pada penglihatannya Atau menyangka mungkin dia bermimpi Perempuan ini mengucak-ucak kedua matanya Ternyata dia tidak bermimpi Dinding batu tebal itu memang berputar ke belakang Membentuk ruangan kosong seukuran setengah pintu dan sesosok tubuh muncul dengan tersenyum Panglima Kerajaan, Raden Mas Jaya yang Rono Aku datang menepati janji, Siti Kata lelaki itu lalu dengan tangan kirinya mendorong batu yang berputar hingga tertutup rapat kembali Apa maksudmu Senta Siti Hinggil seraya bangkit dari kursinya? Apa kau tidak ingat pembicaraan kita dua minggu lalu? Waktu aku datang ke tempat kediamanmu Kau akan ku tahan di tempat khusus Inilah tempatnya Dan aku bisa masuk kemari melalui pintu tahasia itu Tak ada yang melihat Tak seorang pun tahu Dan kita bisa melakukan seperti masa delapan belas tahun silam Siti Delapan belas tahun seperti delapan belas abad lamanya Aku merindukan dirimu Aku memendam rasa selama ini Kini saatnya datang lelaki keparat Keluar kau dari sini jangan bicara seperti itu Siti Bagaimanapun aku adalah kekasihmu atau paling tidak kita pernah berkasih-kasihan Bahkan lebih dari itu hubungan kita di masa lalu menghasilkan dua orang turunan Anom dan Puji Sudah Jangan ucapkan itu Keluar dari sini kataku Atau aku akan menjerit Siti hingga mengancam Ruangan ini adalah ruangan kedap suara Bagaimanapun kerasnya jeritanmu tak ada yang bakal dapat mendengar Sahut Jayang Rono Lalu dia memandang ke arah meja kecil di mana terletak makanan Hem Kau tak mau makan rupanya Jangan menyiksa diri Nanti kau bisa sakit Beri aku racun Aku tidak takut mati Jayang Rono tersenyum Lalu duduk di tepi ranjang berkilam bagus Saat itu dia mengenakan pakaian berbentuk jubah putih Sepasang matanya berkilat-kilat memandang Siti hinggil Kau mau bukan? Siti terdengar suara Jayang Rono setengah berbisik Siti hinggil tegak bersandar di sudut ruangan Menutupi mukanya dan mulai menangis Jayang Rono bangkit berdiri dan mendekati perempuan itu Mencoba merangkulnya tapi dadanya didorong kuat-kuat hingga dia terjajar ke belakang Kalau kau mau mengabulkan permintaanku, percayalah hukumanmu tak akan berat Bahkan aku akan membatalkan sidang pengadilan para sesepuh Minggu di muka kau boleh meninggalkan tempat ini, busuk Manusia busuk Apakah kau masih belum mau bertobat? Apakah kau tuli dan hatimu seperti batu hingga tidak mau mendengar ucapan orang? Aku tidak sudi memenuhi permintaanmu Keluar dari sini atau bunuh aku saat ini juga Jayang Rono geleng-gelengkan kepala Tapi mulutnya tetap menyunggingkan senyum Tiba-tiba kembali dia merangkul tubuh perempuan itu Dan kali ini berhasil Ciumannya bertubi-tubi mendarat di wajah Siti Hinggil Perempuan ini meronta berusaha membebaskan diri Namun tubuhnya yang lemah memiliki keterbatasan untuk bertahan dan melepaskan diri Kemben, angkin dan kainnya terlepas Tubuhnya didorong ke atas ranjang hingga jatuh terlentang Hampir tak kuasa untuk berdiri lagi Saat itu dilihatnya lelaki itu melangkah mendekati Tiba-tiba Jayang Rono membuka jubah putihnya Ternyata di balik pakaian itu lelaki ini tidak mengenakan apa-apa lagi Siti Hinggil menjerit dan dekat Tangan kanannya menyambar ke bawah ketika Jayang Rono berusaha menindihnya Tangan berkukuk najang itu meremas kencang Kini Panglima Kerajaan itu yang ganti menjerit Tubuhnya sampai terpental oleh rasa sakit Sesaat dia bergulingan di lantai Kemudian dengan terbungkuk-bungkuk dia mengenakan jubah putihnya kembali Sebelum meninggalkan kamar itu lewat ipnu rahasia di dinding Dia masih sempat melayangkan pandangan penuh dendam ke arah Siti Hinggil Seraya berkata kali ini aku gagal Tapi jangan kira aku tak bisa mendapatkan apa yang aku ingin Dan sekali hal itu kesampaian kau akan kusinkirkan Perempuan tolol Perempuan gila manusia dajal Terkutuka selama-lamanya teriak Siti Hinggil Lalu peremuan ini melompat Berusaha menerobos melalui pintu rahasia dinding yang masih terbuka Namun dia kalah cepat Pintu aneh itu lebih dahulu menutup Dan kini di hadapannya adalah dinding polos belaka Sama sekali tidak ada tanda-tanda adanya pintu di tempat itu Siti Hinggil memukul-mukulkan kedua tinjunya ke dinding Menangis lalu melosoh ke lantai Tiga ketika Raden Kertopati muncul di hadapannya sambil mengatur sembah Sri Baginda tersenyum lebar Tapi Kertopati tahu bahwa di balik senyum itu tersembunyi kekalutan pikiran Kegundahan hati dan ketidaktenangan Lebih dari seminggu aku tidak melihatmu, Kertopati Bagaiman kesehatanmu? Apakah sudah pulih benar menegur Sri Baginda? Raden Kertopati Kepala Pasukan Kota Raja menunduk seraya berujar Terima kasih atas perhatian Sri Baginda Kesehatan saya masih belum pulih benar Namun dibandingkan dengan satu minggu lalu memang jauh lebih baik Sekali lagi terima kasih Sri Baginda Setelah Raden Kertopati mengambil tempat duduk di hadapannya Maka bertanyalah Sri Baginda akan maksud kedatangannya menghadap Pertama sekali saya ingin melapor bahwa keadaan di Kota Raja yang menjadi tanggung jawab saya Semua dalam aman Dari utara tak ada lagi kabar-kabar adanya menyusupan kaki tangan pemberontak Rasanya sejak para gembong pemberontak kita hukum mati Gerakan mereka boleh dikatakan tembang musnah Aku gembira mendengar laporanmu Kertopati Tapi kita sekali-kali tidak boleh berlaku lengah Meskipun pemberontakan orang-orang di utara telah kita padamkan Aku tiada hentinya meminta Panglima Jayang Rono untuk selalu berjaga-jaga Dan mengawasi setiap orang yang keluar masuk ke pintu gerbang arah utara Nah, mungkin masih ada urusan atau keperluan lain yang hendakkah sampaikan benar Sri Baginda Dan untuk yang satu ini saya harapkan maaf terlebih dahulu karena ini menyangkut langsung pribadi Sri Baginda Aku sudah dapat meraba apa yang hendak kau sampaikan, berkata Sri Baginda Soal penahanan istriku Siti Hinggil dan puterinya Puji Lestari Betul-betul sekali Sri Baginda Memang itu yang ingin saya tanyakan Kalau persoalan itu silakan kau menghubungi Panglima Kerajaan Raden Mas Jayang Rono Saya maklum hal itu Sri Baginda Hanya saja Boaf maaf Saya merasa lebih baik bertemu dan bicara langsung dengan Sri Baginda saja Sri Baginda berdiri dari kursinya Tubuhku letih sekali Kertopati dan aku tak ingin membicarakan soal penahanan anak istriku Kau boleh menghadapku lain kali Tapi ingat, bukan untuk urusan yang satu itu Raden Kertopati ikut berdiri Sebelum Raja membalikan tubuh, kepala pasukan kota Raja ini berkata Jika begitu kehendak Sri Baginda mana saya berani membantah Saya hanya akan sangat bersedih kalau sidang pengadilan nanti akan menjatuhkan putusan keliru Menjatuhkan hukuman pada orang-orang yang tidak bersalah Habis berkata begitu Kertopati membungkuk hormat lalu melangkah surut mengundurkan diri Sesaat Sri Baginda tegak termangu, menatap wajah Kertopati lalu melambaikan tangannya Katakan apa sebenarnya yang hendak kau sampaikan Rupanya kau mengetahui sesuatu Kertopati Raden Kertopati mengangguk Bolehkah kita bicara berdua saja Sri Baginda eh Sikapmu aneh sekali kali ini Kertopati Tapi tak apa Kukabulkan permintaanmu Sri Baginda memandang kepada dua orang pengawal yang sejak tadi tegak di sebelah belakang Pada kiri kanan kursinya Kedua pengawal ini menjura lalu meninggalkan ruangan Tapi salah seorang dari mereka menyelingap kebalik pintu dan mendekam di belakang hordeng blue deru hitam kebiruan Nah, sekarang hanya kita berdua Kertopati Katakan urusanmu berkata Sri Baginda Saya mendapat kabar bahwa Raden Ajeng Siti Hinggil dan Raden Ayu Puji Lestari ditahan Karena dicurigai mempunyai hubungan dengan Pangeran Matahari Pemuda berkepandaian tinggi yang menyerbu istana tempoh hari Apakah itu betul Sri Baginda betul dan disertai saksi-saksi? Nanti kau bisa membuktikan sendiri di sidang pengadilan para sesepuh Selanjutnya disangkakan pula bahwa ada kemungkinan Raden Ajeng dan Raden Ayu mempunyai hubungan dengan para pemberontak di utara melalui Pangeran Matahari itu Itu juga betul Sri Baginda Sampai saat ini kita belum mampu mengetahui siapa sebenarnya Pangeran Matahari Apa tujuannya menyerbu ke istana? Mengapa dia membunuh Tumenggung Gali Marto? Mengapa dia membunuh pula dia orang putra Sri Baginda tercinta? Manusia itu ingin merampas tahta kerajaan ini Kertopati Sebagai seorang prajurit apakah kau tidak bisa mengerti hal itu Sri Baginda tampak gusar? Nada suaranya keras Mohon maafmu Sri Baginda Seperti tadi saya katakan Sebenarnya tidak satupun di antara kita yang mampu menyingkap apa latar belakang pejahatan yang dilakukan pemuda itu Mungkin dia hanya seorang gila berkepandaian tinggi yang menobatkan diri sebagai seorang pangeran bernama Pangeran Matahari Mungkin juga dia memiliki dendam kesumat terhadap istana dan orang-orang tertentu di kerajaan ini Dia bersekutu dengan anak istriku dalam melakukan kejahatan Apapun latar belakang perbuatannya hanya karena cincin emas burung Raja Wali milik Raden Ayu pernah terlihat dipakai oleh pemuda itu Sri Baginda itu baru satu bukti Masih ada yang lain lagi mengenai cincin itu saya punya cerita sendiri Sri Baginda Jika Sri Baginda bersedia mendengar penuturan saya Kau boleh menuturkan apa yang kau ketahui Kertopati Asalkan benar sahut Sri Baginda pula Sekitar dua bulan lalu Ketika Raden Ajeng dan Raden Ayu kembali dari luar kota Rombongan mereka dicegat oleh gerombolan rambok pimpinan Warok Sumoganta Aku tahu peristiwa itu Tak akan pernah kulupakan Teruskan penuturanmu Kertopati Warok Sumoganta pasti bukan hanya hendak merampok barang-barang yang dibawa dan lekat di tubuh Raden Ajeng dan Raden Ayu Tapi saya yakin sekali Perampok-perampok itu hendak menculik istri dan putri Sri Baginda Mungkin sekali Warok Sumoganta dibayar melakukan itu oleh kaum pemberontak di utara Kita tidak tahu pasti Yang jelas pada saat sangat berbahaya itu Raden Ajeng dan Raden Ayu ditolong oleh seorang pemuda berkepandaian tinggi Yaitu Pangeran Matahari itu Warok Sumogantra dibunuhnya Pangeran Matahari juga membunuh pimpinan pengawal Nenek Sakti Niluh Tua Kelungkung menyambung Sri Baginda Kertopati hendak menganggukan kepala tapi kemudian berkata hal yang satu ini masih kabur Sri Baginda Jika Niluh Tua Kelungkung jago silat istana itu mati dibunuh Pangeran Matahari Mengapa mayatnya sampai saat ini tidak pernah ditemukan? Sri Baginda terdiam Bukan tidak mungkin Niluh Tua Kelungkung berserikat dengan Pangeran Matahari Dia memberi kisikan bahwa rombongan istana akan lewat jalan itu Mungkin benar, Sri Baginda Tapi sulit untuk membuktikannya Dalam rangkaian semua kejadian ini ada satu hal yang sangat pasti Raden Ayu dan Raden Ajeng tidak berkomplot dengan Pangeran Matahari Cincin burung Raja Wali itu diberikan Raden Ayu pada Pangeran Matahari Sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkan nyawa dan kehormatannya bersama ibunya Kau mengarang cerita atau bagaimana saya mengatakan apa yang sebenarnya Sri Baginda Kau tidak berada di tempat kejadian itu Bagaimana kau bisa tahu pasti hal itu karena beberapa pengawal yang masih hidup dan kusir kereta yang menceritakannya pada saya Sri Baginda, ini benar-benar satu hal baru bagiku Sulit dipercaya kata Seng Raja Seraya bangkit dari kursi lalu melangkah mundar mandir Jika Sri Baginda tidak sulit mempercayai keterangan yang menuduh Raden Ajeng dan Raden Ayu berbuat hianat Mengapa begitu sulit mempercayai keterangan saya semua harus dibuktikan Kertopati saya setuju dan itu akan dilakukan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh para sesepuh kerajaan Mengapa harus menunggu sidang pengadilan? Kita bisa memanggil kusir kereta dan pengawal-pengawal itu untuk memberi kesaksian saat ini juga Jika Raden Ajeng dan Raden Ayu terlalu lama dalam tahanan untuk berbuat yang tidak dilakukannya Saya khawatir kesehatan dan pikiran mereka akan terganggu Seng Raja jadi terdiam dan termanggu Tidakkah Sri Baginda bersedia melakukan sesuatu? Melepaskan dulu istri dan kutri Sri Baginda sampai ada kejelasan bahwa mereka benar-benar bersalah Aku butuh waktu untuk melakukan penyelidikan tersendiri sebelum menempuh jalan itu Terserah Sri Baginda, asalkan jangan terlalu lama Kasehan Raden Ajeng dan Raden Ayu Ada lagi yang hendakkah sampaikan Kertopati bertanya Sri Baginda Kepala pasukan kota Raja itu terdiam sejenak Apakah akan diceritakannya hubungan gelap Raden Mas Jayang Rono dengan istri Sri Baginda yang ketiga itu? Yang tanpa setau Sri Baginda telah membuahi dua orang anak tidak syah yaitu Pangeran Anom dan Puji Lestari Kertopati tiba-tiba saja ingat petuah dan pesan gurunya di Banten ketika hendak melepas kepergiannya Saat itu Seng Guru berkata muridku Kertopati, sudah banyak ilmu dan wajangan yang kau terima Masih ada satu hal lagi yang patut kau ingat Perempuan itu kotoran di kemaluan Tapi lelaki kotoran di mulut Karena itu selalulahkah sengaja menjaga mulutmu sebaik-baiknya Mulut kamu hari mau kamu Jangan sekali-kali menceritakan aib seseorang pada orang lain Karena itu tidak akan memberi keuntungan apa-apa bagimu Malah mungkin dapat menimbulkan pertumpahan darah sekerajaan Mengingat sampai di situ maka Raden Kertopati lalu menjawab pertanyaan seribah ginda Tak ada lagi yang akan saya sampaikan Saya mohon diri dan siap sedia dipanggil setiap saat Kau boleh pergi Raden Kertopati membungkuk lalu melangkah mundur sampai di pintu Dia sama sekali seperti tidak melihat ada seseorang yang mendekam di balik horden besar hitam kebiruan Tapi kepala pasukan kota raja yang berkepandaian tinggi ini tentu saja tidak mudah ditipu Dia tahu ada orang bersembunyi di balik horden dekat pintu Tapi dia sengaja berpura-pura tidak tahu Empat ketika seribah ginda telah masuk ke ruangan dalam untuk beristirahat Raden Kertopati yang melangkah perlahan menuruni tangga istana tiba-tiba membalikan diri dan masuk kembali ke dalam istana Ketika sampai di ruangan dalam, dua orang pengawal raja baru saja menutupkan pintu Raden Kertopati mendekati salah seorang dari mereka dan langsung mencekal leharnya Tentu saja pengawal ini menjadi kaget dan pucat wajahnya Ra, Raden, suaranya tersengal saking kerasnya cekikan Kertopati Katakan apa maksudmu tadi bersembunyi di balik tirai dan mencuri dengan pembicaraanku Dengan seribah ginda bertanya Kertopati Sementara pengawal kedua tegak tertegun keheranan menyekasikan kejadian itu Saya, saya tidak bersembunyi Raden Saya, tidak bersembunyi Lalu apa perlunya mendekam di balakang tirai Jangan berani dusta Salah-salah bisa kupotong lidahmu Saya bersumpah tidak bersembunyi keparat Jangan kira aku buta saya bersumpah Raden Saya benar-benar tidak sembunyi Apalagi berani mendengarkan pembicaraan Raden dengan raja Pla'a'a Tamparan keras mendarat di muka pengawal itu membuat tubuhnya melintir hampir jatuh Pipinya sebelah kiri langsung lebam dan dari bagian bibirnya yang pecah mengucur darah Pengawal ini merintih kesakitan dan duduk bersimpuh di lantai Saya bersumpah Raden Saya bersumpah terdengar suaranya di antara rintihan Berdiri hardik Raden Kertopati Pengawal itu berdiri sambil mengusap-usap pipinya yang masih disengat rasa sakit Kau masih belum mau memberi keterangan Raden Kertopati mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi Siap untuk menampar kedua kalinya Dengan ketakutan pengawal itu membuka mulut saya bersumpah tidak bersembunyi dan mencuri dengar pembicaraan Raden dengan Seri Baginda Saya berada dekat tirai itu demi tugas Bagaimanapun saya harus menjaga keselamatan raja Lalu saya tegak di situ menjaga keselamatan raja Itu bagus Tapi Seri Baginda sendiri yang menyuruhmu pergi Kau melanggar perintah raja Perbuatanmu nyata-nyata mencurigai diriku Dan aku yakin kau menyembunyikan sesuatu Siapa yang menyuruhmu semata metisri Baginda? Atau mungkin sekali memakta matai ku ha ampun Raden Jangan berpikir dan menuduh sejauh itu Saya prajurit biasa Saya kalau bersalah siap dihukum Tapi demi gusti Allah saya tidak mencuri dengar Tidak bermaksud jahat apalagi berani melanggar perintah raja dan mematamat air Raden Pelipis kepala pasukan kota raja untuk tampak bergerak-gerak Rahangnya menggembung Kali ini ku ampuni kesalahanmu Tapi ingat sejak detik ini kau berada di bawah pengawasanku langsung Mulai besok kau tidak ditempatkan di dalam istana Tugasmu dipindah sebagai pengawal pintu gerbang utara Kau dengar saya Saya dengar Raden Jawab si pengawal Meskipun bertugas di pintu kota raja merupakan tugas yang berat Apalagi dibandingkan dengan tugas di dalam istana Namun dalam keadaan seperti itu si pengawal tak ada jalan lain daripada tunduk dan menerima putusan serta perintah atasannya Raden Mas Jayangrono, Panglima Pasukan Kerajaan menatap wajah pengawal yang datang menghadapnya itu lalu bertanya Kenapa tampangmu bengkak begitu? Bibirmu juga kulihat ada lukanya Seng pengawal menunduk sesaat sambil mengusap pipinya yang bengkak Saya, saya ditempiling Raden Mas, katanya kemudian Yang menimpiling kepala pasukan kota raja Raden Kertopati, lalu pengawal bernama Kuntondo itu menerangkan apa yang terjadi siang tadi di istana Kertopati tentu punya alasan menempilingmu Lekas ceritakan sesuai dengan perintah Muraden Mas Saya mematamatai pembicaranya dengan Sri Baginda Ternyata dia mengetahui, menerangkan si pengawal Kepala pasukan itu ringan tangan sekali rupanya ujar Jayangrono dengan geram Tetapi yang aku pentingkan saat ini bukan mukamu yang bengkak atau si Kertopati itu Yang aku ingin tahu ialah apa yang dibicarakannya dengan Sri Baginda Dia menerangkan pada Sri Baginda, tidak mungkin Raden Ajeng Siti Hinggil dan puterinya mempunyai hubungan tertentu dengan Pangeran Matahari Dia siap mendatangkan saksi-saksi, lalu Kuntondo menuturkan selengkapnya Begitu, ujar Jayangrono selesai pengawal itu menceritakan Dia sudah terlalu jauh melangkah Dia bertanggung jawab atas keamanan kota raja, bukan keseluruhan kerajaan Tapi tidak apa, kau terus saja memata-matainya Saat ini tidak mungkin lagi Raden Mas Hah, kenapa tidak mungkin Raden Kertopati telah memindahkan tugas saya Mulai besok saya bertugas di pintu gerbang utara Hem, dia memang punya wawenang untuk itu Sekarang ya sudah, kau boleh pergi Jayangrono mengeruk jas beskapnya lalu menyerahkan sebungkah kecil perak pada Kuntondo Pengawal ini membungkuk dalam, mengucapkan terima kasih berulang kali Lalu meninggalkan gedung kediaman Panglima Balat Tentara Kerajaan itu Ketika sampai di pintu pekarangan Seorang lelaki tua memikul rumput menganggukan kepala dan menegur dengan hormat Kuntondo sama sekali tidak membalas teguran dan penghormatan itu Kudanya dibedal sekencang-kencangnya menuju arah timur kota raja Sementara sore siap berganti dengan malam Gedung kediaman Raden Kertopati terletak di barat kota raja Cukup besar dan mentereng Tapi tentu saja alah mewah dengan gedung kediaman Raden Mas Jayangrono Selaku Panglima Balat Tentara Kerajaan Lelaki tua pemikul rumput itu mengambil jalan berputar Dan sampai di hadapan sebuah pintu kecil yang terdapat di tembok halaman belakang gedung Dia menurunkan rumput yang dipikulnya lalu mengetuk pintu kecil dua kali, satu kali, lalu dua kali lagi Ketukannya itu dilakukan berurutan dua kali Sesaat kemudian pintu terbuka Seorang pengawal memberi tanda agar dia cepat masuk, sekaligus membawa rumput yang tadi dipikulnya Selanjutnya lelaki tua tadi diantar menghadap Raden Kertopati Yang saat itu baru saja selesai sembah yang maghrib Setelah membalas penghormatan lelaki tua dengan anggukan kepala maka bertanyalah Kertopati Bagaimana hasil penyelidikanmu pengawal yang saya mati matai Ternyata memang menghubungi Raden Mas Jayangrono menjelang maghrib tadi Menjawab lelaki tua itu Kertopati tersenyum Memang sudah kuduga katanya sambil menepuk bahwa lelaki tua itu Kau telah menjalankan tugas dengan baik Kau tidak akan diberi hadiah apa-apa Tapi puteramu yang kedua mulai minggu depan dapat bekerja di sini sebagai prajurit pengawal saya Sangat berterima kasih Raden Sangat berterima kasih, kata lelaki tua itu sambil membungkut bungku Lima ketika Raden Kertopati masuk ke ruangan itu Didapatinya Sri Baginda duduk berhadap-hadapan dengan Raden Mas Jayangrono Kertopati menjura memberi hormat Meskipun di situ masih ada dua buah kursi kosong Namun karena tidak dipersilahkan maka kepala pasukan kota raja ini tidak berani mengambil tempat duduk Sri Baginda, ada apakah memerintahkan saya menghadap bertanya Kertopati Di dalam hati dia sudah menduga ada sesuatu yang penting mungkin tidak beras titik Apalagi dilihatnya Jayangrono ada di sana dengan memasang wajah kelam, tegang tapi sinis Salah seorang bawahan Raden Mas Jayangrono baru saja melaporkan bahwa seorang kusir kereta dan tiga orang prajurit ditemui mayatnya di tepi hutan Kalimukus Meskipun hutan itu terletak sedikit jauh dari kota raja tapi keamanan di sana masih dalam wilayah tanggung jawabmu Bagaimana hal ini bisa terjadi? Apakah kau sudah menerima laporan dari anak buahmu? Apa yang dikatakan Sri Baginda ini tentu saja membuat Kertopati terkejut Sekilas dia melirik ke arah Jayangrono yang kini tampak duduk lebih santai Maaf Sri Baginda, saya sama sekali belum mendapat laporan Apakah diketahui sebabmu sebab kematian keempat orang itu yang menjawab justru adalah Jayangrono Justru kau dipanggil kemari untuk segera melakukan penyelidikan di Mas Kertopati Kalau begitu, saya minta diri untuk melakukan pemeriksaan Tunggu dulu, Sri Baginda cepat berkata Turut penjelasanmu beberapa hari lalu bukan mustahil keempat orang itu adalah Katamu bisa memberikan kesaksian bahwa istriku yang ketiga dan puterinya tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan pangeran matahari Saya tidak berani memastikan, Sri Baginda Saya perlu menyelidik lebih dulu Jawab Kertopati meskipun hati kecilnya berdetak membenarkan bahwa keempat orang itu adalah saksi-saksi hidup yang sebenarnya akan diajukannya pada sidang pengadilan para sesepuh telat Kini ternyata mereka sudah mati Kalau mereka mati sekaligus di tempat yang sama, ini satu hal yang aneh Bukan mustahil mereka dibunuh berkata begitu apakah kau punya bukti-bukti di Mas Kertopati Menyelidik pun belum, bagaimana kau bisa berkata demikian? Apakah kau pernah mendengar tentang seekor harimau yang kelihatan muncul di sekitar kalimukus beberapa hari belakangan ini? Saya mendengar memang, Raden Mas Tapi, entahlah, saya harus menyelidik lebih dulu Kelak akan memberikan laporan hasil penyelidikan pada Sri Baginda dan padamu Saya minta diri sekang di hutan kalimukus Empat mayat digeletakan di atas empat usungan bambu Sewaktu Kertopati sampai di situ dan memeriksa keadaan mayat satu persatu Di tubuh mayat memang terlihat luka-luka menganga, cabit memanjang Mereka seperti dikoyak harimau, kata Kertopati dalam hati Tapi bukan harimau benaran Koyakan harimau tidak serapi ini Tubuh-tubuh ini dikoyak dengan pisau besar, mungkin celurit atau kelewang Ada orang yang telah membunuh mereka Eh dan Mereka saksi-saksi yang kuharapkan bis menyelamatkan Raden Ajeng Siti Hinggil dan putrinya Ah, bagaimana sekarang bersama anak buahnya Kertopati kembali ke istana Saat dia menghadap Raja Jayangrono tak ada lagi di situ Bagaimana hasil penyelidikan bu Kertopati Sri Baginda langsung bertanya Keempat orang yang malang itu memang mati di cabik-cabik harimau Sri Baginda Jawab Kertopati Dapur istana malam itu tempak sepi Hanya ada seorang juru masak dan seorang pelayan di situ Keduanya adalah perempuan-perempuan tua yang bekerja setengah terkantuk-kantuk Menyiapkan makan malam untuk tahanan istimewa yaitu Raden Ajeng Siti Hinggil dan Raden Ayu Puji Lestari Aku memasak begini banyak, begini lezat tapi Gusti Ajeng Siti Hinggil hanya makan sedikit sekali Hampir tak pernah menyantapnya malah, dimakan atau tidak Sudah tugas kita memasak dan menghidangkan, jawab si pelayan Saat itu pintu dapur terbuka Kedua pelayan tua ini terkejut dan gemetar ketika melihat siapa yang masuk Satu hal yang tidak pernah terjadi bahwa Panglima Balat Tentara Kerajaan masuk ke dalam dapur istana Raden, apakah kami berbuat kesalahan juru masak tua keluarkan suara gemetar? Dua perempuan tua itu langsung lega ketika mereka melihat Jayang Rono justru tersenyum lebar Semua orang sudah pulang Kalian berdua masih bekerja di sini Apakah itu hidangan untuk Raden Ajeng Siti Hinggil dan puterinya betul sekali Raden Mas? Kalau begitu cepat dibawa ke kamar mereka masing-masing Bawah yang untuk Raden Ayu Puji Lestari lebih dulu pelayan tua cepat mengambil napan besar Meletakkan dua piring di atas napan itu, segelas besar air putih lalu membawa semua itu ke ruangan di mana Puji Lestari ditahan Juru masak, kau boleh pergi Tugasmu selesai Sebentar lagi pelayan akan mengambil dan mengantar hidangan untuk Raden Ajeng Siti Hinggil Saya pergi Raden, jawab juru masak tua Terbungkuk-bungkuk perempuan ini mundur menuju pintu Begitu dia hanya tinggal seorang diri di tempat itu Dari balik sakunya Ajeng Rono mengeluarkan sebuah lipatan kertas Begitu lipatan dibuka di dalamnya terlihat sejenis bubuk berwarna putih Dengan cepat bubuk ini disiramkan yang di atas dua piring makanan yang ada di meja Baru saja dia hampir selesai menuangkan seluruh bubuk Tiba-tiba pintu dapur terbuka Juru masak tua muncul dan melangkah masuk Membuat jayang Rono kaget dan membentak Ada apa kau kembali selendang saya Raden Selendang saya tertinggal, juru masak Kau tak akan mati tanpa selendang itu Keluar sana ketakutan setengah mati juru masak tua itu keluar dari dapur dengan langkah sempoyongan Tak lama kemudian pelayan tua muncul kembali untuk mengambil hidangan yang akan diantarkan pada Raden Ajeng Siti Hinggil Jaya Rono mengikuti dari belakang Di ujung gang dia memblok ke kanan Sebelum berlalu, dia masih sempat melihat pelayan itu bicara dengan dua orang pengawal pintu ruangan tahanan Raden Ajeng Siti Hinggil Lalu pintu dibuka dan si pelayan masuk ke dalam Selama beberapa hari disekap dalam kamar tahanan itu Raden Ajeng Siti Hinggil Boleh dikatakan tidak makan apa-apa Tubuhnya jauh susut dan pikti serta rongga matanya mulai menjekung Kulitnya yang putih mulus kini pucat seperti tiada berdarah Namun di mati jayang rono perempuan ini tampak seolah tambah cantik dan mulus Setelah menatap sesaat makanan yang diletakkan pelayan di atas meja Entah mengapa sekali ini timbul saja hasratnya untuk mencicipi makanan itu Dua potong besar ayam panggang kesukaannya Semangkok sayur dengan kuah santan Lalu nasi putih dan sepotong semangka merah tanpa biji Mula-mula digigitnya potongan paha ayam Enak Dijumputnya segenggam nasi dan disendokannya kuah santan Tambah enak Lalu perempuan ini duduk di kursi Selama beberapa hari tidak makan Maka hidangan yang ada di meja disantapnya dengan lahap meskipun tidak keseluruhannya sanggup dihabiskan Selesai makan dan meneguk air putih segelas penuh Siti hinggil merasakan tubuhnya segar Pori-pori di sekujur tubuhnya melebar dan keringat membasahi kulitnya Kamar itu dipandangnya berkeliling Seperti baru disadarinya betapa indah dan mewah keadaan kamar itu Kemudian napasnya terasa panas memburu Cuping hidungnya seperti mengembang dan detak jantungnya lebih cepat Istri baginda ketiga ini menggeliatkan tubuhnya Terasa ada kenikmatan aneh dalam geliatan itu Dia menggeliat lagi Semakin nikmat Perempuan ini bangkit dari kursi Membaringkan tubuhnya di atas ranjang dan kembali menggeliat-geliat Dari selah bibirnya terdengar suara seperti rangan halus Kedua tangannya menggapai-gapai udara lalu diturunkan ke dada Di situ kedua tangan itu meremas-remas kencang Siti hinggil merasakan tubuhnya panas Bukan oleh udara dalam kamar namun oleh hawa aneh yang kini menguasai Sekujur tubuhnya larut dalam aliran darah Melumpuhkan indera ingatannya Entah sadar entah tidak Siti hinggil membuka pakaiannya satu demi satu Hampir sekujur tubuhnya tak tertutup lagi Tiba-tiba terdengar suara berdesir Dinding batu di sebelah kiri bergerak dan kelihatanlah celah setengah pintu Siti hinggil melompat dari atas ranjang Menatap beringas ke arah orang yang masuk Tapi dia tidak menjerit atau mendamprat Malah mengulurkan kedua tangannya Memeluk orang yang berusaha masuk itu seraya Tiada hentinya menyebut namanya Jayeng Jayeng Rono Enam sewaktu hawa aneh yang merangsang aliran darah Dan membangkitkan nafsunya itu mulai berkurang Dan akhirnya lenyap sama sekali Ingatan Siti hinggil kembali pulih Didapatinya dirinya tergeletak di atas tempat tidur Tanpa sehelai benang pun menutupi auratnya Ya gusti Allah Apa yang telah terjadi? Apa yang telah kulakukan? Tanda seru perempuan ini memandang ke dinding Tak ada pintu di situ Dia memandang seputar kamar Tak ada Jayeng Rono di situ Kemudian ketika dia sadar betul apa yang telah terjadi Perempuan ini menjerit tinggi Dua para jurid yang mengawal di pintu sama sekali Tidak dapat mendengar karena kamar itu dibuat sedemikian rupa Hingga kedap suara Manusia keparat Jayeng Rono manusia kotor Aku akan membunuhnya Aku bersumpah membunuhnya teriak Siti hinggil Lalu seperti gila dia menjerit lagi berulang kali sambil memukul-mukul pintu kayu yang senagat tebal dan berat Lapat-lapat suara pukulan ini sempat terdengar oleh dua para jurid yang mengawal pintu di sebelah luar Keduanya saling pandang sesaat Setelah berunding, salah seorang segera mengambil kunci dan membuka pintu Begitu pintu terbuka dan melihat keadaan Siti hinggil seperti itu tentu saja dua para jurid ini terperangah kaget Mana Jayeng Rono? Aku harus membunuhnya Mana manusia keparat itu mana? Berikan tombak itu padaku Berikan teriak Siti hinggil dan menghambur keluar kamar seraya mencoba merampas tombak yang ada di tangan pengawal sebelah kanan Raden Ajeng Apalah yang terjadi tanda seru pengawal kedua bertanya lalu cepat menangkap lengan Siti hinggil dan menarik perempuan itu kembali ke dalam kamar Tapi seperti mendapat kekuatan dari setan, Siti hinggil meronta Sekali sentak saja pegangan si pengawal terlepas Kalau temannya tidak lekas membantu, miscaya Siti hinggil berhasil lolos dan lari sepanjang gang sambil berteriak-teriak seperti orang gila dalam keadaan bertelanjang bulat Dua pengawal bergulat dengan susah payah, akhirnya berhasil membawa Siti hinggil masuk kembali ke dalam kamar lalu cepat-cepat pintu besar dan berat itu ditutup Bagaimana sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Tanya pengawal pertama Kita harus melaporkan kejadian ini pada Seri Baginda Jangan pada Seri Baginda Sebaiknya pada patih kerajaan saja Atau Panglima Atau mungkin kepala pasukan kota raja Eh, apa yang akan kau laporkan? Tanya pengawal kedua Akanku katakan Siti hinggil kemasukan setan jawab pengawal kedua Lalu setengah berlari dia meninggalkan tempat itu Yang ditujunya adalah gedung kediaman Raden Kertopati, kepala pasukan kota raja Tapi karena kediaman Kertopati cukup jauh sedang gedung kediaman patih kerajaan lebih dekat Maka pengawal ini langsung menuju kediaman patih Hario Unggul Semula pengawal gedung kepatiah menolak untuk membangunkan patih Hario Unggul di larut malam begitu Namun setelah diberitahu apa yang terjadi maka pengawal gedung sega masuk ke dalam Semua orang tahu bahwa selain memiliki kepandaian silat dan kesaktian Patih Hario Unggul juga mempunyai keahlian mengobati berbagai macam penyakit Termasuk mereka yang kesurupan atau kemasukan roh dari luar Ketika pintu kamar tahanan dibuka, Siti Hinggil kelihatan duduk di lantai, di salah satu sudut sambil menangis Keadaan nauratnya masih tetap tidak tertutup Melihat ada orang yang masuk, perempuan ini melompat bangkit Bukan untuk menutupi tubuhnya, tapi menyongsong sambil memukul dan menjerit berteriak Mana keparat itu? Mana manusia iblis Jayang Rono itu? Aku harus membunuhnya Aku bersumpah membunuhnya Patih Hario Unggul segera menutupi tubuh Siti Hinggil dengan kain panjang yang sengaja dibawanya Tangan kanannya dengan cepat meluncur memegang bahu kiri Siti Hinggil Dia memijit bahu itu dengan keras Siti Hinggil tampak meringis kesakitan, tapi sama sekali tidak menjerit Seng Patih mencoba sekali lagi Kali ini yang dipenceknya adalah daging tangan pada celah antara jari terunjuk dan ibu jari tangan kanan Siti Hinggil Tetap saja perempuan ini hanya memperlihatkan wajah meringis kesakitan tetapi tidak berteriak Aneh, ini bukan kesurupan atau kemasukan roh Apakah Raden Ajeng ini tiba-tiba saja menjadi gilap begitu Patih Hario Unggul membatin? Mana Jayang Rono? Mana manusia keparat itu? Aku harus membunuhnya kembali Siti Hinggil berteriak sementara dua orang pengawal memegangi tangannya kiri kanan Jayang Rono tak ada di sini Mengapa? Tidak Tadi dia ada di sini Tadi dia, Siti Hinggil tidak sanggup meneruskan ucapannya Dia menjerit panjang, lalu melosoh ke bawah Kalau tidak dipegangi pasti terbating ke lantai Ketika perempuan itu menjerit panjang Patih Hario Unggul membaui hawa aneh keluar dari mulut Siti Hinggil Tapi dia tidak tahu pasti hawa apa itu gerangan Atas perintah Patih Hario Unggul, Siti Hinggil dibaringkan di atas tempat tidur Pelayan dia dipanggil untuk membenahi sisa makanan Lalu pada beberapa prajurit dan pengawal yang ada di situ dipesankan agar berjaga-jaga Raden Ajeng tidak pingsan Dia hanya kehabisan tenaga Salah satu dari kalian cepat menghubungi kepala pengasuh istana Minta paling tidak dua orang inang pengasuh datang kemari untuk menjaga dan merawatnya Aku akan melapor pada Raja Melangkah sepanjang gang Patih Hario Unggul geleng-gelengkan kepala dan menarik nafas dalam Aneh sekali tindakan Seri Baginda Apapun kesalahan istrinya itu, tidak semustinya Raden Ajeng dipenjarakan seperti itu Dan Seri Baginda sama sekali tidak pernah menghubungiku ataupun memberitahu kejadian penahanan ini Apa sebenarnya yang tengah terjadi di istana ini? Apakah aku bukan orang penting lagi di sini hingga tak ada yang mau memberitahu Raja memenjarakan istrinya sendiri Juga putrinya Sudah gila dunia ini sidang pengadilan para sesepuh dan tokoh kerajaan Untuk memeriksa Raden Ajeng Siti Hinggil dan putrinya seharusnya dilakukan hari itu Namun karena sejak dua hari lalu Siti Hinggil dinyatakan sakit Tidak mampu meninggalkan tempat tidur Maka sidang ditunda Selama tiga hari itu Siti Hinggil terbaring di atas tempat tidur dengan kedua MAA selalu terpejam Dari mulutnya selalu terdengar suara meracau yang tidak jelas apa yang dikatakannya Di kepala tempat tidur selalu duduk menjaga Raden Ayu Puji Lestari Atas permintaan Patih Haryo Unggul dan atas persetujuan Raja Siti Hinggil diperkenankan dipindahkan dan dipulangkan ke rumah kediamannya Tetapi dengan sikap keras Puji Lestari menolak Kalau ibundaku harus mati, biar dia mati di kamar tahanan ini Agar semua orang yang bertanggung jawab atas ketidakadilan ini bisa merasakan kepuasan Begitu kata-kata yang dikeluarkan Puji Lestari di hadapan Patih Haryo Unggul dan Seri Baginda yang datang menjenguk meskipun hanya sebentar Dalam sebuah ruangan di istana, Patih Haryo Unggul duduk berhadap-hadapan dengan Seri Baginda Menurut Paman Patih, penyakit Raden Ajeng Siti Hinggil masih belum diketahui Apakah tidak dapat diusahakan care lain agar dia disembuhkan Paling tidak agak kedua tangan dan kakinya bisa digerakkan kembali Matanya yang terpejam bisa dibuka lagi Saya telah melakukan berbagai usaha Seri Baginda Mohon maafmu kalau segala kemampuan dan keahlian pengobatan saya kali ini hampir tidak ada manfaatnya Saya tidak tahu apa sebenarnya penyebab sakit yang diderita Raden Ajeng Turut penglihatan dari luar dia seperti kehabisan tenaga hingga tidak mampu menggerakkan anggota badan Bahkan membuka kelopak matanya Juga sulit untuk memberinya minum, apalagi makan Bagaimana dengan dugaan bahwa dia kemasukan roh halus atau kesurupan Seperti saya pernah katakan pada Seri Baginda sebelumnya Raden Ajeng sama sekali bukan kemasukan roh atau kemasukan setan atau kesurupan Dalam kehabisan tenaga ada saugen jalan besar yang membenam dalam otaknya Penyakit aneh apa namanya itu ujar Seri Baginda pula Seorang penggawa masuk, memberitahu Raden Kertopati akan datang menghadap Paman Patih suruh Kertopati masuk Biar kita bicara bertiga di sini Pembicaraan kemudian dilanjutkan bertiga Raden Kertopati lebih banyak menjadi pendengar dan baru membuka mulut menyatakan pendapatnya Ketika Patih Hari Onggul mengusulkan untuk mencari tabib atau orang sakti yang sanggup menyembuhkan penyakit aneh yang dialami Raden Ajeng Siti Hinggil Seri Baginda, apakah ingat dengan pemuda aneh berambut gondrong benam Mawiro Sableng bergelar pendekar kapak maut naga geni 212 Raden Kertopati bertanya Tentu saja aku ingat manusia satu itu Aneh dan terkadang lancang Bicaranya ceplas-ceplos tapi jasanya pada kerajaan tak dapat kita balaskan Sampai saat ini manusia seperti dia memang tak pernah mengharapkan balas jasa Seri Baginda Baginda menganggukan kepalanya Terakhir kali dia raib dari penjara ketika dia ditahan atas kehendak Jayang Rono Dia hanya korban kesalahpahaman, korban itikat buruk dari orang-orang yang tak mau melihat kenyataan Kata Raden Kertopati Aku tahu Dimas Kertopati menyesalkan perbuatan Dimas Jayang Rono Tempo Hari Karena dialah yang menjebloskan pendekar berambut gondrong itu ke dalam penjara Tapi itu telah berlalu Yang penting saat ini apakah Dimas mempunyai saran tertentu Bagaimana kita bisa menyembuhkan Raden Ajeng yang berkata dan bertanya adalah Pati Hario Unggul Justru saya menyebut nama pendekar itu karena ingat akan kemampuannya Dia yang mengobati saya ketika terluka dan hampir mati keracunan akibat pukulan pangeran matahari Ketika terjadi pertempuran kacau balau di depan istana beberapa waktu lalu Dia memiliki sebuah senjata sakti Sebilah kapak bermata dua Dengan senjata itulah dia menyedot racun yang hampir membunuh saya Saya menunggu pendapat dan keputusan Sri Baginda Semua urusan aku serahkan pada kalian berdua Lakukan apa yang kalian anggap paling baik Sri Baginda bangkit dari kursinya lalu meninggalkan ruangan itu Ketika mereka hanya tinggal berdua saja Maka Raden Kertopati bicara perlahan pada Pati Hario Unggul Paman Patih, sebenarnya saya ada rencana lain Namun tidak saya utarakan pada Sri Baginda Karena saya yakin Sri Baginda lebih percaya pada orang itu daripada saya Siapa yang kau maksudkan dengan orang itu Di Mas Kertopati Raden Mas Jayang Rono Hem, aku dengar hubungan kalian akhir-akhir ini tidak begitu serek Saya akui Paman Patih Semua berpangkau pada tuduhan tak beralasan bahwa Raden Ajeng dan Puterinya Mempunyai hubungan tertentu dengan pangeran matahari yang hendak merampas tahta kerajaan Aku lebih tertarik jika kau menerangkan apa rencana yang kau sebutkan itu Kata Pati Hario Unggul membelokan pembicaraan Saya dengar bahwa setiap kali berteriak kalap yakni sebelum jatuh sakit seperti ini Raden Ajeng selalu meneriakan ingin membunuh Jayang Rono Mengapa? Apa alasannya? Saya tidak tahu Paman Patih juga tidak tahu Sri Baginda tidak tahu dan juga tidak acuh Hanya ada dua orang yang tahu Yakni Raden Ajeng sendiri dan Jayang Rono Raden Ajeng tak mungkin ditanyai Tapi Raden Mas Jayang Rono bisa ditanyai setiap saat Saya mengatakan hal ini bukan karena hubungan saya dengan dia sedang tidak baik Tetapi, ya, ya Apa yang kau katakan itu memang benar Tapi soalnya siapa yang bakal menanyai Panglima Kerajaan itu? Kurasa hanya Sri Baginda Tapi seperti katamu, Sri Baginda tidak acuh Tidak acuh karena ada yang menggosok lagi-lagi Tentu yang Dimas maksudkan adalah Jayang Rono Kata Seng Patih pula Kertok Patih tersenyum Saya tidak mengatakan itu Paman Patih yang menyebut namanya kedua orang itu sama-sama tersenyum Dimas Kerto, jika kau memang yakin sahabatmu pendekar Kapak Maut Nagageni 212 yang Sableng itu bisa menolong Sebaiknya kau segera mencarinya dan membawanya kemari Hal itu segera saya lakukan jika Paman Patih memang memberi dukungan dan restu Saya akan menyebar orang-orang untuk menyelidik di mana dia berada Hanya ada satu permintaan saya Maukah Paman Patih membantu? Katakan apa keinginan Dimas? Usahakan agar Raden Ajeng dan puterinya dipindahkan dari tahanan itu ke satu tempat yang dirahasiakan Permintaanmu itu mudah kukabulkan karena Sri Baginda sendiri memang sudah menyetujui Tapi karena kau yang meminta maka aku melihat adanya keanehan Tidak aneh Paman Patih Paman Patih ingat ketika deretan kamar-kamar itu dibangun Semua ditangani oleh Jayang Rono Serba rahasia Siang malam dia menongkrongi pembangunan tempat itu Satu tindakan yang tidak pantas bagi seorang Panglima Bala Tentara Dan satu lagi jangan lupa Jayang Rono ahli dalam bidang bangunan dan benda-benda rahasia Patih Hario unggul menatap wajah Raden Kertopati lekat-lekat Lalu memegang bahu kepala pasukan kota raja itu dan berkata Dimas Kertopati, kurasa kali ini kau, tepatnya kita semua Tengah menghadapi Harimau Buas Bekepala dua Mungkin kepalanya lebih dari dua Paman Patih sahut Kertopati Kalau begitu laksanakan tugasmu secepat-cepatnya Saya mohon diri sekarang Baru saja Kertopati hendak berdiri Tiba-tiba masuk seorang penggawa membawa segulung kertas Penggawa ini memberitahu bahwa dia membawa surat dari Raden Mas Jayang Rono Ditujukan pada Patih Hario unggul Patih mengambil surat itu dan membacanya Patih Hario unggul laporan dari matematik kita di utara Menunjukkan adanya beberapa kelompok sisa-sisa pemberontak Bergabung di satu tempat Hal ini mengundang satu tindakan cepat Siang ini dengan sejumlah besar pasukan berangkat ke utara Saya tidak melaporkan pada Sri Baginda Karena maklum Sri Baginda cukup banyak beban pikiran saat ini Tentang keamanan kota mohon batuan YM Untuk menghubungi Raden Kertopati Dan meminta agar dia tetap waspada Saya tidak dapat memastikan kapan akan kembali ke Kota Raja Teriring salam dan hormat RM Jayang Rono Patih Hario unggul menyerahkan surat itu pada Raden Kertopati Selesai kepala pasukan Kota Raja ini membaca Seng Patih bertanya apa pendapatmu di Mas Pertama Raden Mas Jayang Rono Tentunya sudah jauh saat ini Kalaupun dipanggil dia bisa menolak dengan alasan lebih memetingkan keselamatan kerajaan Yang aneh, bagaimana dia bisa membawa sejumlah besar pasukan tanpa terlihat gerakan-gerakan pemberangkatan Mungkin dia mengerahkan pasukan di tapal batas, bukan dari dalam Kata Patih Hario unggul pula Saya berangkat sekarang paman Patih Yang paling penting adalah mengobati Raden Ajeng lebih dulu Jika dia bisa disadarkan saya rasa segala sesuatunya akan menjadi jelas Jangan lupa mengamankan ibu dan anak itu Ya, kau pergilah di Mas Lekas kembali Aku tak ingin kau kembali terlambat dan hanya menemui tanah merah makam Raden Ajeng Tujuh diiringi enam orang pengiring Dua di antaranya perwira muda berkepandayan tinggi Raden Kertopati memacu kuda menuju ke utara Sebentar lagi malam akan tiba Sebelum malam datang dengan segala kepekatannya dia harus mencapai delanggu di kaki pegunungan kendeng Selakanya hujan turun rintik-kerintik dan tiupan angin mulai terasa kencang dan dingin Jalan tanah yang mereka lalui menjadi licin Ternyata kegelapan malam datang lebih cepat dari yang diperkirakan Pacu kuda kalian lebih cepat teriak Kertopati Semua pengiring mengebrak pinggul kuda masing-masing Tujuh ekor kuda melesat kencang seperti anak panah mengejar setan Lima puluh langkah di depan tiba-tiba terjadilah malapetaka yang tidak mereka duga Jalan tanah yang mereka tempuh mendadak sonta ambrol begitu kaki-kaki kuda menginjaknya Sebuah lubang besar menganga Tujuh orang berteriak kaget Tujuh ekor kuda meringkik keras Kuda-kuda dan tujuh orang itu langsung amblas masuk ke dalam lubang Saling tumpang tinggi Di dasar lubang menunggu seratus bambu runcing Jerit pekek bersatu padu dengan ringkik-ringkik kuda Empat orang prajurit langsung menemui ajal ditambus bambu runcing pada bagian dada atau perut Malah salah satu tepat disate di bagian leharnya Satu dari dua prajurit muda terhempas ke dalam lubang Langsung ditambus enam potongan bambu runcing Empat ekor kuda melejang-lejang sambil meringkik sementara darah mengucur deras dari bagian tubuh yang tertusuk bambu Perwira muda kedua masih untung hanya pahanya yang terserempet ujung bambu runcing Sebagian tubuhnya tergelompang di tepi lubang Tapi luka pahanya mendadak sonta menyebabkan rasa panas di sekujur tubuh Dia mengerang pendek, berusaha bangkit tapi jatuh lagi karena kaki dan tangannya laksana lumpuh Raden Kertopati yang paling untung dari semua rombongan Tubuhnya selamat karena jatuh di atas kuda yang masuk ke lubang lebih dulu Binatang itu sendiri setelah menggelapar beberapa kali meregang nyawa mandi darah Akibat ditembus enam belas potong bambu runcing Raden Kertopati berusaha melepaskan kaki kirinya yang terjepit di antara dua tubuh kuda yang sudah mati Begitu kakinya terlepas maksudnya segera melompat dari lubang neraka itu Namun niatnya serta merta dibatalkan ketika dia melihat beberapa sosok tubuh berkelebatan di dalam kegelapan Disusul oleh suara tertawa bergelak Raden Kertopati langsung jatuhkan diri kembali Menyelinapkan diri di antara dua tubuh kuda yang berlumuran darah Berpura-pura mati Tapi diam-diam kedua matanya dibuka sedikit demi sedikit untuk melihat siapa orang-orang itu Ternyata mereka ada empat orang Dan keempatnya menutupi wajah masing-masing dengan topeng kain hitam Hanya bagian mati saja yang tampak Kalau kalah serenggi yang punya kerja, tak ada yang meleset Ha, ha, ha orang yang tadi mengumbar suara tawa berkata Semua mereka mati sesuai dengan yang dikehendaki Pekerjaan selesai aku minta imbalannya orang itu Lalu ulurkan tangan kanannya ke arah lelaki berbadan tegap Mengenakan pakaian hitam yang berdiri di tepi lubang maut sebelah kanan Orang di tepi lubang mengambil sebuah kantong kain dibalik pakaiannya dengan tangan kiri Kantong ini diserahkannya pada orang yang menyebut dirinya kalah serenggi Lima puluh keting emas desis kalah serenggi seraya memegang kantong kain Tidak lebih tidak kurang Sesuai perjanjian jawab orang yang mengulurkan kantong kain Kantong itu seperti hendak dilepaskannya ke dalam genggaman kalah serenggi Tetapi tiba-tiba sekali tangan kanannya bergerak Dalam gelapnya malam tiba-tiba memancar dan berkelebat sinar putih menyilaukan disertai hawa sedingin salju Detik itu juga terdengar pekek kalah serenggi Darah munkrat dari dadanya yang ditembus senjata sakti sampai ke jantung Tubuhnya terasa dingin Lututnya goyah Kedua matanya mencelet Bangsat penipu Terkutuk hanya sumpah serapah itu yang sempat dilontarkan kalah serenggi Tubuhnya jatuh, terguling dan masuk ke dalam lubang maut Kepat menimpa tubuh Raden Kertopati hingga dia tak dapat lagi melihat apa yang terjadi kemudian Ketika kalah serenggi ditikam Dua orang anak buahnya yang berada di sana dengan berteriak marah langsung menghunus golok dan menyerbusi pembunuh Perkelahian pendek terjadi di antara tiga orang bertopeng kain itu Tapi agaknya yang memegang senjata yang memancarkan sinar putih memiliki kepandaian silat sangat tinggi Dua kali menggerak, dua penyerang roboh mandi darah dan tewas menyusul pimpinan mereka Raden Kertopati memanggul tubuh yang terasa sangat panas itu dan berlari sekencang yang bisa dilakukannya Orang yang dipanggul tiada hentinya mengerang dan meminta Raden Lebih baik kau bunuh aku saat ini juga Rasa panas yang memanggang ini tak bisa ku tahan lagi Perwira muda, sebagai prajurit kerajaan kau harus sanggup bertahan Sebentar lagi kita akan sampai di tujuan jika Raden membunuhku saat ini Raden akan terlepas dari beban dan bisa sampai di tujuan Jangan perdulikan diriku Pentingkan tugas yang ada di pundak Raden Kertopati terharu mendengar ucapan bawahannya itu Jika kau sembuh, aku bersumpah untuk menaikan pangkatmu meluncur kata-kata itu dari mulut Raden Kertopati Meskipun tenaganya sudah terkuras, tapi semangatnya seperti memberi kekuatan baru untuk terus berlari sambil memanggul tubuh perwira muda itu Di kejauhan tampaknyalah lampu kecil sekali di tengah sawah Kesitulah Raden Kertopati berlari memanggul tubuh bawahannya itu Untung saja daerah itu tidak kejatuhan hujan Kalau tidak, berlari di pematang sawah yang licin tentu akan menyusahkannya Di atas dangau di tengah sawah saat itu tampak dua orang pemuda duduk bercakap-cakap Yang pertama seorang pemuda bertubuh ramping berkulit halus mengenakan pakaian kelabu Yang kedua berbadan tegap kekar, berambut gondrong sebahu, berpakaian serba putih dan memakai ikat kepala putih Ada orang datang, kata pemuda berbaju kelabu Aku sudah tahu, jawab si gondrong seperti tak acuh Lalu dia memandang ke jurusan barat, dari arah mana orang yang berlari itu datang Hmm, dia memanggul seseorang Berlari kencang di pematang sawah yang kecil dan licin Berarti memiliki ilmu meringankan tubuh dan ilmu lari yang andal Hanya beberapa kejapan kemudian Orang yang berlari itu sampai di depan pudok seraya berseru gembira pendekar 212 Wirosa Bleng Syukur pada Tuhan akhirnya ku temui juga kau hai Siapa dirimu bertanya si gondrong seraya berdiri Ternyata dia adalah murid sento gendeng dari Gunung Gede yaitu pendekar Kapak Maut Nagwageni 212 Dia sama sekali tidak mengenali siapa orang yang datang ini karena baik muka maupun tubuhnya penuh lumuran darah Tapi begitu memperhatikan lebih jelas Wiro segera saja mengenali dan berseru kaget Sahabat Raden Kertopati Luar biasa sekali Kepala pasukan kota raja tiba-tiba muncul di malam buta dalam keadaan bercelemongan darah dan memanggul sesosok mayat perwira ini masih belum mati Luka pada pahanya mengandung racun Selamatkan nyawanya lebih dulu Nanti aku ceritakan maksud kedatanganku Lalu Raden Kertopati menurunkan tubuh perwira muda dari panggulannya Pemuda berpakaian kebuah membantunya bagus Kau pun ternyata ada di sini sahabat Bagaimana Raden tahu kami ada di sini tanya Wiro seraya garu kepala Aku punya ratusan mat-matu disebar di delapan penjuru angin Tidak sulit mengetahui di mana kalian berada Tapi yang penting tolong dulu perwira muda itu kata Raden Kertopati Lalu dia sendiri menjatuhkan diri di atas dangau Tubuhnya terasa luluh lantak dan napasnya menyengal karena lari sejauh itu Wiro merobek celana di bagian paha perwira muda itu hingga dia melihat lebih jelas luka yang dalam Darah tidak mengucur lagi dari luka itu Bagian daging tepi daging paha yang terluka tampak berwarna hijau gelap Racun ular jahat, desis pemuda berpakaian kelabu Wiro mengangguk Dia membuat beberapa totokan hingga perwira muda yang masih setengah sadar itu langsung jatuh pingsan Lalu dikeluarkannya kapak naga geni 212 Sinar kapak memutih perak menerangi gubuk di tengah sawah itu Metu kapak ditempelkannya ke luka yang terdapat di paha Lalu pendekar ini mulai kerahkan tenaga dalam Seperti disedot oleh satu kekuatan hebat Dari luka itu mengucur keluar darah kental berwarna hitam Perlahan-lahan darah yang keluar berubah menjadi merah Setelah dirasakan tubuh perwira itu terbebas dari segala racun jahat yang ada Wiro mengangkat senjata saktinya Dia selamat raden, aku tahukah sanggup menolongnya, jawab Kertopati Dia masih menelentang di lantai dangau dengan dada sesak turun naik Sekarang katakan mengapa kau datang mencari kami? Pasti ada yang tak beres lagi di kota raja Delapan gedung kepatihan di mana Hario Unggul tinggal bersama keluarganya Merupakan gedung kedua yang memiliki penjagaan ketat setelah keraton tempat kediaman raja dan permaisuri serta putra putrinya Di sebuah kamar besar yang terdapat di bagian belakang gedung malah kini terlihat dua orang pengawal Itulah kamar di mana Raden Siti Hinggil bersama Puji Lestari ditempatkan Malam itu Pati Hario Unggul masih belum kembali dari istana Sore tadi seorang prajurit datang dari utara Membawa sepucuk surat yang dikirimkan oleh Raden Mas Jayangrono Begitu membaca surat Pati Hario Unggul langsung menuju istana dan memperlihatkan surat itu pada seribah ginda Teruntuk YM Pati Hario Unggul di kota raja gerakan kaum pemberontak telah kami gunting hingga tak mungkin mereka bisa menerobos dan melewati perbatasan Melalui surat ini saya ingin melaporkan satu hal yang tidak terduga Saya melihat Raden Kerto Pati bersama pendekar kapak maut naga geni 212 Miro Sableng di antara pasukan pemberontak Masih terdapat seorang kawannya yakni pemuda baju abu-abu yang tidak saya ketahui namanya Saya harap Paman Pati memberitahu hal ini pada seribah ginda dan mengambil tindakan terhadap Raden Kerto Pati Sudah sejak lama sebenarnya saya mencurigai kapala pasukan itu Saya yakin dia juga yang telah meloloskan Wiyo Sableng sewaktu ditahan di penjara dulu Jika orang ini tidak segera diamankan istana dan kerajaan akan terancam malapetaka besar Teriring salam dan hormat, RM Jayang Rono Sri Baginda menyerahkan surat itu kembali pada Pati Haryo Unggul Lalu bertanya di mana Kerto Pati sekarang dia memang berada di luar kota Namun kepergiannya katanya adalah mencari pendekar 212 Miro Sableng untuk dapat menyembuhkan Raden Ajeng Itu alasan yang dikatakannya pada kita Sebenarnya dia ingin menemui kaum pemberontak Musuh dalam selimut saya mohon ketunjuk seribah ginda lebih lanjut Apalagi jika dia berani muncul di kota raja tangkap ular kepala dua itu Awasi gedung kediamannya bukan lebih baik kalau kita menyelidik kebenaran isi surat ini terlebih dulu eh Mengapa begitu Raden Mas saya khawatir tindakan yang terburu-buru malah bisa mengundang kericuhan lebih besar Ingat ketika kita salah tangan menangkap pendekar 212 dulu Kita ikut salah walau Raden Mas Jayang Rono yang sebenarnya punya ikhtiar Sri Baginda terdiam sejenak Aku serahkan semua kebijaksanaan padamu Tapi aku tak ingin kita menempuh jalan salah dan terkecoh Kalau sampai apa yang dilaporkan Raden Mas Jayang Rono betul dan kita kebobolan Ingat baik-baik tanggung jawab ada di pundakmu saya ingat hal itu Sri Baginda Ada satu hal lagi yang ingin saya laporkan Soal apa terlebih dahulu mohon maaf Sri Baginda Karena saya telah bertindak tanpa memberitahu atau minta izin lebih dahulu Ini menyangkut kamar tahanan yang sejak beberapa hari lalu ditempati Raden Ajeng Siti Hinggil Turut keterangan yang saya dapat kamar itu dulu dibangun secara sangat rahasia Berarti ada sesuatu yang tidak boleh diketahui oleh orang lain Seingatku Jayang Rono yang mengetalai pembangunan kamar itu dan kamar-kamar lainnya Betul sekali Sri Baginda Mohon lagi maafmu Sri Baginda Diam-diam saya melakukan penyelidikan Saya merasakan adanya keandahan pada kamar satu itu Tapi tak dapat menemukan Karena itu saya mendatangi Gundil Ablang Kakek tua yang dulu jadi juru batu dan juru kayu pembangunan kamar Gundil Ablang sudah pikun Namun dari rangkaian keterangannya yang coba saya sambung satu dengan yang lainnya Dapat diduga terdapat sebuah pintu rahasia di dinding kamar itu Gundil Ablang saya datangkan sendiri ke situ Dia berhasil mengingat di mana pintu itu berada Malah menemukan Carol membuka dan menutupnya Kalau begitu, wajar Sri Baginda dengan muka berubah Selama istriku ditahan di kamar itu ada seseorang yang mengunjunginya patih hariaunggul Tak berani mengiakan Mungkin sekali pangeran matahari Sri Baginda tiba-tiba berkata Saya meragukan sekali hal itu Sri Baginda Penjagaan di istana ini sangat ketat Meskipun dia memiliki kepandayan tinggi luar biasa Tak mungkin menyelinap tanpa diketahui Dugaan saya ialah bahwa orang itu siapapun dia adanya Adalah seorang yang mampu keluar masuk istana tanpa dicurigai Orang dalam sendiri, orang dalam sendiri Siapa saat ini tak dapat saya menebaknya Sri Baginda Aku harus tahu siapa orang itu Kau harus menyelidik Aku beri waktu dua hari patih hariaunggul bangkit berdiri Menjurah kemudian berlalu dari hadapan raja Angin malam bertiup dingin Sesosok tubuh turun dari kuda dan mengikat binatang itu Pada batang pohon yang tersembunyi dalam kegelapan Setelah memperhatikan keadaan sekitarnya Dengan cepat dia melangkah menuju tembok timur gedung kepatihan Gerakannya gesit, enteng, tanpa suara Ketika dia dengan mudah melompati tembok tinggi itu Lalu melompat lagi ke atas atap bangunan Malam begitu gelap Orang itu mengenakan pakaian serbah hitam dan wajahnya ditutup cadar hitam Hanya sepasang matanya yang tampak liar bergerak-gerak Hampir tidak mengeluarkan suara sama sekali Si penyelingap mulai membongkar genteng di atas atap satu demi satu Di lain saat tubuhnya lenyap masuk ke dalam uhungan Kamar yang hendak disusupinya itu berada tepat di bawah Dari atas orang itu dapat melihat empat prajurit pengawal di pintu masuk Di dalam kamar menyala lampu minyak kecil sekali Tapi cukup menerangi keadaan di dalamnya Cukup untuk melihat bahwa di atas ranjang besar yang tertutup kelamu terbaring tidur dua orang perempuan Lalu dua orang perempuan lain tidur di lantai Yang di atas ranjang besar pastilah seng ibu dan anak Raden Ajeng Siti Hinggil dan Raden Ayu Puji Lestari Dua perempuan yang tidur di lantai tentu dua orang inang pengasuh Orang di atas loteng menggerakkan tangan kanannya Satu cahaya putih memancar Di tangan kanannya tampak sebilah senjata yang memancarkan sinar putih Dengan senjata di tangan orang ini lalu melompat turun ke dalam kamar Kedua kakinya menyentuh lantai tanpa mengeluarkan suara Dengan cepat dia melangkah mendekati ranjang Menyingkap kelamu lalu senjata berkiblat di tangan kanannya dihujamkan berulang kali Ketubuh dua orang perempuan yang terbaring di atas tempat tidur itu Aman sekarang desisi pembunuh Sekali melesat dia sudah sampai di atas atap Ketika dia hendak melompat ke tembok Di bawah sana didengarnya pekek jerit berulang kali Sesaat orang di atas atap terkesiap Dia mengenali suara itu Dadanya bergebar Sesaat dia ingin kembali melompat turun dan masuk ke dalam kamar Tapi saat itu pula dilihatnya belasan perajurit berlarian menuju kamar Lain dari itu, dari arah pintu gerbang gedung Tampak masuk seorang penunggang kuda diiringi tiga pengawal Yang di depan adalah Patih Hario Unggul Yang baru saja kembali dari istana Mendengar ada pekek keributan di dalam gedung Patih Hario Unggul serta merta melompat dari kudanya Ketika dia hendak lari masuk ke dalam Didengarnya salah seorang pengiring berteriak Patih Ada orang melompat dari atap ke arah tembok Hario Unggul berpaling ke arah yang ditunjuk pengiringnya Dan benar Dia masih sempat melihat sosok bayangan hitam laksana terbang Melompat dari atap menuju tembok Jangan lari teriak Seng Patih seraya memburu Namun langkahnya tertahan ketika tiba-tiba sambil melayang orang yang diburu memukulkan tangan kanannya Serangkum angin dasyat melabrak Seng Patih Untung saja Patih tua ini masih sempat merasakan datangnya bahaya Secepat kilat dia jatuhkan diri ke tanah lalu berguling Sambil berlutup dia balas menghantam dengan pukulan tangan kosong kiri kanan sekaligus Berat Tembok gedung hacur berantakan Tapi orang berpakaian serbah hitam itu telah lenyap di balik tembok Sewaktu Patih Hario Unggul melompat ke atas tembok Dia hanya mendengar suara rentak kaki kuda yang dipacu dan akhirnya lenyap di kegelapan malam Di dalam gedung masih terdengar suara pekek jerit Hario Unggul cepat melompat turun dari tembok dan masuk ke dalam Saat itu lampu-lampu besar telah dinyalakan Raden Ayu Puji Lestari langsung menubruk dan merangkul tubuh Patih Hario Unggul Begitu masuk ke dalam kamar yang penuh sesak oleh prajurit pengawal Tenang dan ayu Katakan apa yang terjadi Tenang, jangan menjerit Puji Lestari menunjuk ke arah ranjang besar di mana terbaring dua sosok tubuh perempuan Tubuh itu penuh lumuran darah Darah juga membasai hampir seluruh tempat tidur Ya Tuhan, mengucap Seng Patih Dia memandang ke lantai di sudut kiri Hatinya lega ketika di situ dilihatnya Raden Ajeng Siti Hinggil terbaring tak kurang suatu apa Meskipun seperti beberapa hari lalu masih saja tidak sadarkan diri karena tubuh kurus itu kini hampir tanpa tenaga lagi Kedua matanya terpejam Raden Ayu Berterima kasih pada Gusti Aullah Raden Ayu dan Ibunda Siti Hinggil telah diselamatkannya dari malapetaka maut Itulah sebabnya saya meminta Raden Ayu dan Ibunda untuk tidur di lantai seperti inang pengasuh Kalau terjadi apa-apa siapa yang menyangka kalau yang tidur di ranjang bukannya Raden Ayu dan Ibunda Kasihan dua inang itu, bisik Puji Lestari masih menangis walau kini sudah tenang dan berhenti berteriak Apakah Raden Ayu melihat atau mengenali siapa orang yang masuk dan melakukan kejahatan ini bertanya Patih Haryo Unggul Puji Lestari menggeleng Lampu dalam kamar ini tidak begitu terang Saya sudah teridur Semuanya berlangsung dengan cepat Saya baru terbangun ketika mendengar suara rangan halus dari atas tempat tidur Patih Haryo Unggul memandang berkeliling ke arah para para jurid dan pengawal Rahangnya menggembung Musuh masuk ke dalam gedung Tak satu pun dari kalian yang mengetahui Apalagi mencegah terjadinya pembunuhan Kalian diri pecat semua Sembilan Raden Kertopati langsung membawa Wirosableng dan si pemuda berpakaian kelabu ke gedung kediaman Patih Kerajaan Seperti dituturkan dalam seri bajingan dari Susukan dan Pangeran Matahari dari Puncak Merapi Pemuda berpakaian kehuang ini bukan lain adalah seorang gadis cantik yang pernah menyamar sebagai nenek sakti bernama Niluh Tua Klungkung dan pernah mengabdikan diri pada kerajaan selama empat tahun Saat itu menjelang pagi Matahari masih belum tersembuh dari ufuk timur Meskipun ingin bicara panjang lebar dengan Wiro dan kepala pasukan kota raja itu namun menolong Raden Ajeng Siti hinggil harus diutamakan Tanpa banyak bicara Seng Patih membawa ketiga orang itu ke kamar di mana istri Seri Baginda itu ditempatkan bersama putrinya Dikawal oleh dua lusin prajurit ditambah dua orang perwira Raden Ajeng Siti hinggil terbaring tak berfergerak di atas tempat tidur Wiro Sableng hampir tidak mengenali lagi perempuan itu saking kurus dan pucatnya Puji Lestari memandang penuh tandatanya begitu melihat pendekar itu muncul Kami sangat mengharap bantuanmu Wiro Lakukan apa yang bisa kau lakukan Berkata Patih Haryo Unggul Murid sentuh gendeng garuk-garuk kepalanya Sesaat dipandanginya sosok tubuh kurus dan wajah pucat itu Lalu dia membungkuk dan dengan jari-jari tangannya dia membuka kelopak metu kiri Raden Ajeng Siti hinggil Bola metu itu berputar sedikit Tapi pinggir kelopak metu tampak membiru hampir tidak kelihatan kalau tidak diperhatikan dengan teliti Raden Ajeng ini keracunan kata Wiro Seraya berpaling pada Patih dan Kertopati Tentu saja pernyataan ini membuat kedua orang itu dan juga Puji Lestari menjadi kaget Pendekar 212 Wiro Sableng lalu keluarkan kapak saktinya Sinar putih membersit di kamar itu Wiro berpaling pada Puji Lestari dan berkata izinkan saya menggores ibu jari ibundamu Hanya melalui luka racun itu dikeluarkan, Puji Lestari mengangguk Wiro memandang pada Patih Haryo Unggul Seng Patih juga mengangguk Lalu Wiro menggoreskan ujung metu kapak ke ibu jari kaki kanan Raden Ajeng Siti hinggil Ketika ibu jari itu dipencetnya, darah yang keluar tampak berwarna hitam Wiro mengambilnya sedikit lalu menciumnya Tercium bawah nyiri yang aneh Dia termanggul sesaat sambil garuk-garuk kepala Membuat baik Kertopati maupun Hario Unggul jadi tidak sabaran Bagaimana bisik Seng Patih bertanya Wiro lembaikan tangannya memberi isyarat agar Seng Patih jangan bertanya dulu Lalu kapak maut naga geni 212 ditempelkannya pada goresan luka di ibu jari kaki Raden Ajeng Siti hinggil Perlahan-lahan Wiro mulai kerahkan tenaga dalam Ternyata tanpa mengerahkan tenaga dalam terlalu banyak Dia berhasil menyedot racun yang ada dalam aliran darah perempuan itu Matukapak tampak dilumuri cairan putih Setelah memperhatikan cairan putih di Matukapak Wiro mendekati Kertopati dan Hario Unggul Dengan suara perlahan agar tidak terdengar oleh puji lestari dia berkata racun yang mengidap di tubuh Raden Ajeng tak akan membunuh karena memang bukan racun mematikan Tapi mungkin karena sebelumnya keadaan tubuhnya sangat lemas maka sekujur tubuhnya jadi seperti lumpuh Bahkan membuka matapun dia tak sanggup Lalu racun apa yang ada dalam rubuh Raden Ajeng bertanya patih Hario Unggul Racun mesum, bisik Wiro Maksudmu tanya Kertopati Racun yang dapat membuat seseorang naik nafsu dan bergeirah untuk melakukan hubungan badan Hario Unggul terbelalat Sebaliknya Kertopati kini menjadi maklum apa sesungguhnya yang telah terjadi Tapi siapa yang melakukan? Tidak akan pintu rahasia di dinding kamar tahanan Kertopati segera saja luncurkan ucapan siapa lagi Pasti Jayang Rono dalam semua ini jangan bicara seperti itu, Dimas Kita harus mencari bukti Sebaliknya Jayang Rono seperti memegang kartu atas dirimu Ada sepucuk surat yang akan ku perlihatkan padamu Apakah Panglima itu telah kembali dari luar Kertopati Hario Unggul menggeleng? Terdengar suara rangan halus dari arah tempat tidur Semua orang berpaling Sesosok tubuh Raden Ajeng tampak bergerak Kedua matanya terbuka sedikit Nah, nah Raden Ajeng mulai sadar, kata Wiro gembira Puji Lestari langsung memeluk ibunya Pati Hario Unggul memberi isyarat pada Wiro Diikuti Kertopati dan Miluh Tua Kelongkung Orang-orang itu tinggalkan kamar tersebut Ini fitnah paling busuk Paling terkutuk teriak Kertopati selesai membaca surat yang diserahkan Pati Hario Unggul Surat itu adalah yang dikirimkan Raden Mas Jayang Rono yang isinya mengungkapkan keterlibatan Kertopati dan Wiro Sableng dengan gerakan kaum pemerontak Paman Patih tahu sendiri apa tujuan saya keluar kota Raja Mencari Wiro untuk dimintakan pertolongannya Dan saya kembali kemari untuk membuktikan hal itu Terus terang sebelumnya ada keraguan di hatiku di Mas Kerto Tapi setelah kau benar-benar kembali dan kini Raden Ajeng tertolong jiwanya maka keraguan itu pun buyar Aku mempercayai musik penuhnya, kurasa, kata Wiro sambil garuk-garuk kepala Kalau ada orang yang tak kembali ke kota Raja, orang itu adalah Raden Mas Jayang Rono Dia akan jadi Panglima Buronan, aku yakin memang dia yang mengatur semua kebusukan ini Dia sengaja menghindar keluar kota untuk melihat perkembangan apakah kedoknya akan terbuka atau tidak Kini sebagian sandiwarannya telah tersingkap Pasti dia yang keluar masuk kamar tahanan Raden Ajeng lewat pintu rahasia di dinding kamar Pasti dia pula yang memberikan racun mesum itu agar dapat melampiaskan nafsunya Bukankah Raden Ajeng selalu menolak permintaannya eh, tunggu dulu di Mas Kerto Permintaan apa maksudmu bertanya Hario Unggul Raden Kerto pati sadar kalau telah ketelepasan bicara Dia berpaling pada Wiro dan berkata sahabatku, sudah kepalang tangguh Mengapa apa yang kita ketahui tentang hubungan Jayang Rono dan Raden Ajeng di masa lalu masih kita rahasiakan? Mengapa tidak kau tuturkan saja apa yang kau ketahui? Apa yang kau dengar ketika mereka bicara di gedung kediaman Raden Ajeng tempoh hari Wiro Sableng jadi garuk-garuk kepala? Kau saja yang menceritakannya pada Paman Patih, Raden, sahut si pendekar Tapi Kerto pati menggeleng Meskipun aku tahu kebusukan Jayang Rono, namun sebagai atasan aku tetap menghormatinya pendekar Kau harus ceritakan padaku apa yang kau ketahui Sekaligus ini untuk menghilangkan dugaan dan kecurigaan bahwa kalian memang bukan memfitnah Wiro jadi serba salah Tiba-tiba seorang para jurid masuk menghadap Dia melapor bahwa dua orang perempuan tua yang bekerja di dapur istana pada malam Di mana Raden Ajeng diduga diracun orang telah dipanggil dan kini berada di luar Suruh kedua perempuan itu masuk perintah Patih Hario Unggul Dua perempuan tua itu kemudian masuk dengan wajah keriput penuh ketakutan Kalian berdua tak perlu takut Katakan terus terang Pada malam empat hari lalu kalian berdua diketahui melayani dan menyediakan makanan untuk Raden Ajeng dan putrinya Adakah kalian melihat suatu keandahan kami sama sekali tidak melihat keandahan apa-apa Patih? Jawab dua perempuan tua berbarengan Jangan hanya menjawab saja Pikir dulu baik-baik mementak Hario Unggul Salah seorang perempuan tua itu yakni Seng Juru Masak tampak ketakutan sekali Suaranya gemetar ketika berkata saya Saya hanya mencuri sepotong daging ayam sisa makanan Raden Ajeng Tapi itu cuma sepotong kecil Patih Dan saya pulang Saya makan bersama suami saya Justru itulah pangkal bahala Apa maksudmu pangkal bahala? Tanya Kertopati Saya malu menceritakannya Raden Jika kau menyembunyikan sesuatu dengan sengaja Kau akan masuk penjara nek Juru Masak tua itu jadi tambah kecut Dengan mulut terkempot-kempot dia berkata Sehabis makan sepotong daging ayam kecil itu Kami merasakan tubuh masing-masing jadi panas Hawa aneh menggerayangi kami Darah kami seperti bergejolak Kami diselimuti nafsu dan Dan, dan kami lalu melakukan hubungan badan sampai pagi Padahal itu tak pernah dan tak sanggup kami lakukan sejak 10 tahun terakhir Sehabis berkata begitu nenek Juru Masak ini menutup mukanya dengan dua telapak tangan Wiro menahan cekikikan Kertopati dan Hario unggul tersenyum-senyum sedang miluh tua kulungkung tampak merah wajahnya Tiba-tiba terdengar suara si nenek menangis Eh, apa-apa ini? Kenapa kau menangis? Nek tanya Wiro Kalau pencurian secuilayam itu merupakan kesalahan dan dosa terhadap kerajaan Saya bersedia dihukum Tapi bagaimana suamiku, bagaimana anak cucuku Patih Hario unggul memegang bahu si nenek dan berkata Tak ada yang akan menghukumu Kami hanya ingin tahu Apa cuma itu keandahan yang kalian temui malam itu ada keandahan lain Yang menjawab nenek pelayan Dia yang mengantarkan makam malam itu ke kamar Raden Ajeng dan puterinya lalu pulang lebih dulu Bagus Ceritakan apa itu ujar Kertopati pula Malam itu, setelah makanan siap Tiba-tiba Raden Mas Jayeng Rono masuk ke dapur Saya ingat sekarang menyambung nenek juru masak Raden Mas Jayeng Rono bicara sebentar lalu menyuruh saya pulang karena katanya tugas saya selesai Saya meninggalkan dapur tapi balik kembali karena selendang saya ketinggalan Ketika saya masuk ke dalam dapur lagi, saya lihat Raden Mas Jayeng Rono masih di situ Dia tengah menuangkan sesuatu ke dalam makanan untuk Raden Ajeng Bagaimana tahu kalau itu hidangan untuk Raden Ajeng tanya Kertopati Karena makanan untuk Raden Ayu Puji sudah dibawa pelayan lebih dulu Dan Raden Jayeng memang mengatur begitu, kamar itu jadi sunyi senyap Beberapa pasang metu saling pandang Kertopati mendekati Hario Unggul dan berkata Paman Patih Saya ingat keterangan pun tentang penyelingap malam tadi yang telah membunuh dua inang pengasuh Saya yakin kau kini tahu siapa pelakunya Patih Hario Unggul mengangguk Dari mulutnya meluncur kata-kata memang keparat betul si Jayeng Rono itu Sudah saatnya aku harus melaporkan semua perbuatannya pada Seri Baginda Tapi, kalian berdua masih belum menerangkan hubungan apa yang terjadi antara Raden Ajeng dan Panglima itu Biarlah saya yang menceritakan Akhirnya Raden Kertopati membuka mulut Sekitar dua puluhan tahun lalu, tanpa setahu Seri Baginda Raden Ajeng menjalin hubungan dengan Jayeng Rono Hubungan itu sampai menghasilkan dua orang anak Pertama Puji Lestari dan Kedao Pangeran Anom Yang sampai saat ini masih lenyap dan tak diketahui di mana beradanya Patih Hario Unggul seperti mendengar suara geledek Ini bukan karangan atau fitnah Raden terkutuk diriku jika memfitnah sahut Raden Kertopati pula Seng Patih menjadi tegang luar biasa Kedua tangannya terkepal tanda dia juga sangat geram Kini aku dapat menduga jelas Bukan, bukan menduga Tapi memastikan berkata Hario Unggul dengan mati berkilat-kilat Manusia yang menyelingap malam tadi ke gedung kediamanku ini dan membunuh dua inang di atas ranjang adalah Panglima Keparat itu Sambil menggaru kepala dia berkata aku yang tolol ini pun akan menduga begitu Paman Patih Jayeng Rono ingin menghabiskan riwayat Raden Ajeng karena takut rahasianya bocor Sekaligus dia membunuh puterinya sendiri karena mengira pasti Seng Ibu telah memberitahu siapa adanya ayahnya sebenarnya Manusia gila Tega membunuh darah dagingnya sendiri Hario Unggul bangkit dari kursinya Aku akan menghadap Raja saat ini juga, katanya Kata-kata Hario Unggul terputus karena seorang para jurid berlari masuk dengan wajah pucat Merasa terganggu Patih itu langsung membentak marah Ada apakah seperti dikejar setan? Tidak dipanggil kenapa berani masuk maafkan saya Patih? Jawab si para jurid sambil membungkuk dalam Sesuatu telah terjadi Raden Ajeng yang tadi baru saja siuman dan sempat makan serta minum kedapatan bunuh diri Dia membenturkan kepala ke dinding batu Tak seorang pun dapat mencegah Begitu tiba-tiba dan tak terduga Gusti Allah seru Patih Hario Unggul Dan semua orang yang ada di ruangan itu sama menghambur keluar Paman Patih, Raden Kerto Patih cepat berkata Saya harap Paman tidak usah menceritakan rahasia kehidupan Raden Ajeng yang gelap itu Itu hanya akan menambah kalut pikiran Seri Baginda dan sekaligus menimbulkan rasa bencinya terhadap Raden Ayu Puji Lestari Jika Seri Baginda sampai ketelepasan bicara dan Raden Ayu mengetahui sebenarnya dirinya, bukan mustahil gadis itu pun akan mengikuti jejak ibunya Bunuh diri Patih Kerajaan itu termangu sesaat Akhirnya dia berkata Kalian tak usah khawatir, aku akan bertindak sebijaksana mungkin Soal Raden Ajeng menjadi rahasia kita bersama Sepuluh di dalam goa yang terletak di timur kaki gunung Merbabu itu Raden Jayeng Rono menerima kedatangan orang kepercayaannya yang baru saja kembali dari kota Raja Kabar buruk untukmu Panglima Kabar buruk bagi kita semua berkata orang kepercayaan itu Aku sudah menduga Jawab Seng Panglima Seraya memandang keluar goa di mana sekitar 300 prajurit yang dibawanya dari perbatasan Duduk bertebaran di bawah kemah-kemah Katakan berita buruk apa yang kau bawa Jayeng Rono mengusap wajahnya yang sudah hampir seminggu tidak dicukur Tangan kanannya bersetekan pada hulu keris kiai gajah putih yang sengaja diselipkannya di pinggang sebelah depan Dengan memegang hulu senjata sekati itu dia merasakan adanya sedikit ketenangan Seri Baginda memerintahkan penangkapan Panglima Siapa yang dapat menangkap Panglima hidup atau mati akan mendapat hadiah 100 C lemas, Raden Mas Jayeng Rono sesaat terkesiap Kemudian dia dia tertawa gelak-gelak Kepala Jayeng Rono tidak semurah itu harganya katanya Hai, apalagi yang kau ketahui di kota raja perintah penangkapan itu telah disebar ke seluruh pelosok kerajaan Lupakan dulu segala perintah gila itu Apakah kau melihat kertopati di kota raja bertanya Jayeng Rono Orang kepercayaan itu mengangguk Bukan dia seorang Panglima Kawannya pemuda gondrong yang seperti berotak miring itu juga ada di kota raja bersama pemuda berpakaian serba abu-abu pendekar 212 Wirosa Bleng, Desis Jayeng Rono Suaranya jelas terdengar agak bergetar Berita paling hebat, Panglima Raden Ajeng Siti Hinggil ditemukan mati bunuh diri tentu saja Jayeng Rono terkejut mendengar keterangan ini namun dia tak mau memperlihatkan perubahan air mukanya Sambil mengusap janggutnya yang meranggas kasar dia berkata perlahan kematian memang lebih baik bagi perempuan itu Ada hal lain yang perluka sampaikan yang satu ini saya tidak pasti Panglima Saya merasa seperti ada yang menguntit gerak-gerik saya waktu kembali kemari Sepasang mati Jayeng Rono membeliak berarti kau berbuat tolol Suruh menghadap perwira ke satu sekarang juga bentak Jayeng Rono Tak lama kemudian orang yang disebut sebagai perwira ke satu ini muncul menghadap Dalam jajaran bala tentara kerajaan sebelumnya dia adalah perwira muda yang dekat hubungannya dengan Jayeng Rono Ketika dia ikut membelot bersama atasannya itu, Jayeng Rono langsung mengangkatnya menjadi perwira ke satu Bersama dia masih ada dua wakil lagi yang masing-masing disebut perwira ke dua dan perwira ke tiga Siapkan pasukan Kita harus segera berangkat ke lereng si Gumpil saat ini juga Ada perkembangan baru agaknya Panglima ya Kemungkinan besar orang-orang kerajaan sudah mencium kedudukan kita di sini Saya akan siapkan pasukan Saya usul kita bergerak menembus hutan ronggoreng Lebih cepat dan sulit di jejak lawan Tak percuma kau kuangkat jadi wakil utamaku memuji Jayeng Rono Satu hal lagi Kapan tokoh silat bergelar titisan Rono itu berjanji akan bergabung bersama kita sebelum perwira ke satu menjawab Terdengar angin bersiur dan orang bicara aku sudah hadir di sini Panglima orang-orang yang ada di situ, termasuk Jayeng Rono, jadi terkesiap Berpaling ke kiri mereka sama melihat seorang lelaki bertubuh tinggi besar gemuk dengan perut buncit Dia hanya mengenakan sehelai celana hitam, bertelanjang dada dengan kalung akar bahari yang besar pada leharnya Dia memakai topi berbentuk aneh Wajahnya angker luar biasa Sepasang mace besar merah, hidung lebar ditambah cambang mawuk Mulutnya selalu terbuka, memperlihatkan gigi-giginya yang besar serta taring yang mencuat keluar Di pinggangnya dia membawa sebuah penggada hitam terbuat dari batu keras Inilah senjatanya Penggada ini diikat dengan rotan kecil Potongan tubuh serta tampang orang ini memang mirip tokoh Rahwana dalam cerita pewayangan Tanda dia memiliki kepandaian tinggi dibuktikan dengan kehadirannya yang tiba-tiba tidak diketahui oleh sekian ratus pasukan Bahkan tidak disadari oleh Jayeng Rono dan pembantu-pembantunya Ah, syukurkah sudah ada di sini Sahabat Jayeng Rono menunjuk kegembiraannya sambil menepuk-nepuk bahu Rahwano yang gemuk-gempal Yang ditepuk menyeringai Ketika bicara nafasnya menebar hawa busuk yang tidak sedap Sebelum kemari aku sudah menghubungi kawan-kawan kita di utara Mereka siap menyambut dan bergabung dengan kita di sebelah timur lereng si Gumpil Bagus Kita berangkat sekarang juga ujar Jayeng Rono Dengan cepat seluruh pasukan yang berjumlah sekitar 300 orang itu disiapkan Ketika mereka hampir hendak berangkat Dari arah barat tiba-tiba terlihat pantulan-pantulan sinar yang menyilaukan menyambar Sambaran ini menerpa wajah Jayeng Rono beberapa kali Membuat panglima buronan ini terkesiap, berubah parasnya dan memandang ke arah kejauhan Di puncak sebuah bukti kecil yang tandus tanpa petohonan sejarak 300 tombak dari tempat dia berada Jayeng Rono melihat satu sosok berpakaian serba putih tegak bertopang pada sepotong tongkat bambu kecil Pada tangan kanannya orang ini memegang sebuah benda yakni sebuah kaca bulat Kaka ini digerak-gerakannya berulang kali ke arah sinar matahari yang kemudian mengeluarkan pantulan menyilaukan Pantulan yang menyilaukan inilah yang menyambar wajah Jayeng Rono Dan agaknya memang sengaja ditujukan kepadanya Rahwono, kata Jayeng Rono, kau dan yang lain-lainnya tunggu di sini Aku akan menemui orang di puncak bukit itu Aku tidak akan lama, siapakah orang itu panglima tanya perwira ke satu Sementara titisan Rahwono hanya menyeringai dan seperti tidak acuh Jayeng Rono tidak menjawab Setengah berlari dia menuju puncak bukit kecil Hatinya sangat tidak enak Sesaat kemudian Jayeng Rono sampai di hadapan orang di puncak bukit Ternyata dia adalah seorang kakek tua berwajah timis Bibirnya dihias kumis putih melintir tetapi halus Dia mengenakan celana dan selempang kain putih Kepalanya terbungkus kain putih Walaupun wajah orang ini sama sekali tidak seram Namun Dambiam Jayeng Rono merasakan ketakutan di hatinya Di hadapan si orang tua panglima buronan menjurah hampir berlutut seraya menyebut guru Orang tua itu sesaat menatap Jayeng Rono mulai dari topi tingginya yang penuh dibu Pakaiannya yang bagus tapi kotor Sampai ke kakinya yang mengenakan kasut kulit Jayeng, seharusnya tempatmu di kota raja Mengapa kau berada di daerah terpencil ini? Orang tua itu tiba-tiba menegur dengan suara datar Jayeng Rono tak bisa menjawab Agaknya kota raja tidak bersahabat lagi denganmu Jayeng karena Jayeng Rono hanya menunduk dan tak bisa menjawab Maka orang tua itu kembali berkata Baiklah Jayeng Kau punya seribu alasan untuk tidak menjawab pertanyaanku Aku ingin menyelesaikan urusan ini secara cepat Kembalikan piai gajah putih padaku Kagetlah panglima buronan itu hingga kepalanya tersentak mendungat Guru, apa maksudmu? Tanya Jayeng Rono Kau tak perlu bertanya Kau tahu apa maksudku Jelas Bahkan sangat jelas Aku meminta kau mengembalikan keris sakti itu Tapi, bukankah sudah guru berikan dan wariskan padaku betul Sahut si orang tua Tapi dengan perjanjian Bahwa kau tidak boleh melanggar pantangan yang dulu ku sebutkan Jangan kau mengatakan tidak ingat atau lupa atau hilaf Aku sangat benci dengan manusia-manusia yang mencari seribu satu alasan untuk menyatakan dirinya benar Jayeng Rono terdiam Tenggorakannya turun naik Aku, aku telah melanggar pantangan guru Berkata Jayeng Rono dengan suara bergetar Aku telah berzina Kau bukan hanya berzina Jayeng Tapi bahkan kau memperkosa Dan orang yang kau perkosa itu kemudian mati bunuh diri akibat penderitaan dan kehancuran harga diri yang tidak dapat ditanggungnya lagi Mana senjata itu si orang tua unurkan tangan kirinya Guru, saya mohon ampunanmu Saya berjanji, tidak Saya bersumpah untuk tidak melakukan hal itu lagi Orang tua itu tersenyum tawar Janji dan sumpah itu cukup hanya satu kali Kalau dilanggar namanya bukan janji atau sumpah lagi Waktuku tidak banyak Aku mendapat firasat bahwa daerah sekitar sini akan jadi medan pertumpahan darah Serahkan kiai gajah putih padaku Atau haruskan aku mengambilnya sendiri guru Permintaanmu akan ku penuhi Tapi bolahkah aku mengembalikannya nanti setelah urusanku selesai Paling lambat dalam waktu 30 hari Orang tua itu gelengkan kepala Aku minta sekarang dan harus dapat sekarang Aku tak ingin segala dosa dan kekejian melumuri senjata itu lebih banyak Karena merasa terdesak Tak mungkin lagi membantah Akhirnya Jayang Rono berkata Baiklah guru Kalau begitu keputusanmu Kiai gajah putihku kembalikan padamu Lalu degunan sikap setengah berlutut Jayang Rono menarik keris kiai gajah putih dari pinggangnya Dan mengulurkan kedua tangan untuk menyerahkan senjata itu dengan sikap penuh himat Tetapi baru setengah gerakan mengulurkan tangan dibuat Jayang Rono Tiba-tiba tangan kanan dan kiri membuat gerakan lain dan secepat gerakan kilat Keris kiai gajah putih meluncur keluar dari sarungnya Sinar putih menyilaukan berkiblat Ujung senjata itu menghujam ke arah dada orang tua berselempang kain putih Tenang sekali orang tua itu gerakan tangan kanannya Tongkat bambu kecil yang dipegangnya mencuat ke atas untuk memukul pergelangan tangan Jayang Rono Tapi lebih cepat dari itu Dari jurusan lain tiba-tiba meneru sebuah batu berbentuk 4 persegi panjang berwarna hitam Batu ini menghantam tangan kanan Jayang Rono dengan keras hingga panglima buronan ini terpekek kesakitan Lepaskan keris sakti di tangannya Senjata itu mental ke udara Orang tua berpakaian putih melompat Tongkat bambunya dilemparkan ke arah keris Begitu keris dan bambu beradu, kedua benda itu saling bertempelan Ketika bambu jatuh ke bawah dan keris sakti yang menempel di situ segera diambilnya Kini tinggal sarungnya yang masih berada di tangan Jayang Rono Bersamaan dengan melesatnya batu hitam tadi Meneru pula satu gelombang angin dasyat sehingga baik Jayang Rono maupun si orang tua berpakaian serba putih sama-sama roboh ke tanah Sebelah sambil memegang keris kiai gajah putih tanpa sarung di tangan kanan orang itu cepat berdiri tegak Sementara Jayang Rono bangkit agak sempoyongan Memandang berkeliling dua orang yang tegak di puncak bukit tandus itu dapatkan tiga penunggang kuda mengelilingi mereka Ketiga orang ini adalah Raden Kartopati, kepala pasukan kota raja, pendekar 212 Wiro Sableng dan miluh tua kulungkung yang masih tetap dengan samarannya sebagai pemuda berpakaian serba kelabu Wiro Sableng melompat dari kudanya, memungut batu hitam yang merupakan pasangan kapak maut naga geni 212 yang tadi dilemparkannya untuk menghantam tangan Jayang Rono Ketika Wiro menyelipkan batu hitam itu kebalik pinggangnya orang tua berpakaian putih di samping kirinya terdengar berdehem beberapa kali Jadi itulah tadi pukulan benteng topan melanda semudera Sudah lama mendengar baru sekali ini melihat dan merasakan tentu saja murid yang sinto gendeng kaget sekali ketika melihat kenyataan orang tua tak dikenal itu mengetahui nama pukulan yang tadi dilepaskannya Pemuda ini hanya bisa menyeringai dan garuk-garuk kepala Untuk pertanyakan siapa orang tua itu sebenarnya dia merasa sungkan Apalagi keadaan saat itu sama sekali tidak tepat Raden Mas Jayang Rono, kami datang menjalankan perintah seribah ginda Menangkapmu dan membawamu ke kota raja dari atas punggung kudanya Raden Kertopati mengeluarkan suara lantang Jayang Rono tertawa dingin Rupanya kau mengharapkan seratus keting emas itu Kertopati Hingga jauh-jauh datang turun tangan sendiri Bukan membawa pasukan tapi mengajak gemel-gemel ini yang dimaksud Jayang Rono dengan gemel-gemel itu tentu saja Wiro Sableng dan Niluh Tua Kelungkung Gadis yang menyamar jadi pemuda ini menjadi marah sekali dan siap melompati Jayang Rono Tapi Wiro memberi isyarat agar tidak bertindak Raden Mas, kau memiliki sederet dosa dan kesalahan yang harus kau pertanggung jawabkan dihadapan seribah ginda berkata Raden Kertopati tanpa mengacuhkan ejekan orang Coba katakan apa dosa dan kesalahanku itu ujar Jayang Rono seraya berkacak pinggang Pertama, kau diketahui selama ini terlibat membantu kaum pemerontak Dan saat ini diketahui tengah hendak bergabung dengan mereka di Bukit Sigumpil dengan maksud merong-rong dan menjatuhkan kerajaan Kedua kau penyebab kematian Raden Ajeng Siti Hinggil Ketiga kau pula yang diketahui membunuh dua orang inang pengasuh karena menduga mereka adalah Raden Ajeng dan putrinya Masih banyak lagi sederet dosa dan kesalahanmu yang ku rasa tak perlu disebutkan Tapi ada satu kesalahan yang perlu kuungkapkan saat ini Kau bersama kalas renggi melakukan penghadangan dengan membuat perangkap lubang maut terhadapku Yang menyebabkan beberapa pengawalku menemui ajal termasuk seorang perwira muda Jayang Rono merasa geram mendengar kata-kata yang dilontarkan kertopati itu Tuduhan tanpa bukti Fitnah busuk Raden Ajeng bunuh diri, apa sangkut pautnya dengan diriku? Aku berada di sini dalam menjalankan tugas untuk menghancurkan kaum pemerontak Malah dituduh berhubungan dengan pemerontak Fitnah Kau pandai memutar balikan kenyataan kertopati Jika Raden Ajeng memang mau mampus, ya mampus saja Apa sangkut pautnya dengan diriku? Dan soal jebakan lubang maut yang kau katakan itu Lagi-lagi fitnah orang tua berpakaian putih maju dua langkah Dengan gerakan kilat dia merampas sarung keris kiai gaah putih dari pegangan Jayang Rono Lalu orang tua ini berkata Jayang Rono, ada pet patah tangan mencemcang bahu memikul Ada juga ujar-ujar siapa menggali lubang, dia bakal masuk ke dalamnya Lalu masih ada lagi siapa yang berbuat dosa dan kesalahan, dia yang akan menanggung Nah, di hadapan orang-orang utusan kerajaan ini, pertanggung jawabkanlah semua perbuatan mu habis berkata begitu si orang tua putar tubuhnya dan tinggalkan tempat itu Guru, jangan pergi dulu seru Jayang Rono Dalam keadaan terjepit seperti itu tentu saja dia sangat mengharapkan pertolongan gurunya Tapi sang guru melangkah terus dengan tegar, menoleh pun tidak Terdengar suara tertawa mengekeh Jayang Rono berpaling dengan hati panas Yang tertawa adalah pendekar 212 Wirosa Bleng Gurumu sendiri tidak peduli Nah, kepada siapa kau minta tolong sekarang panglima buronan gembel keparat Kau juga seorang buronan dari penjara kerajaan Hardik Jayang Rono Empat sosok tubuh berkelebat Lalu tegak di kiri kanan Jayang Rono Yang sebelah kanan adalah titisan Rahwono Lalu yang lain-lain adalah perwira kesat, perwira kedua dan perwira ketiga, para pembantu Jayang Rono Ada apa ribut-ribut di sini? Siapa mereka titisan Rahwono membentak sambil memandangi orang-orang di hadapannya Hmm, rupanya cakil satu ini ikut bergabung dengan Muraden Mas Kata Kertopati yang tetap menyebut bekas atasannya itu dengan panggilan gelar kehormata Dia memang sejak lama dicari kerajaan Bagus! Sekali turun tangan dua pentolan sesat bisa ditangkap kalian Cucungguk-cucungguk hendak menangkap kami Ladala titisan Rahwono tertawa bergelak sambil usap-usap dadanya dengan tangan kiri sedang tangan kanan mengusap kepala gada batu diinggang Kalau bermimpi, bemimpilah yang enak-enak Jangan mimpi minta mampus Kota Raja jauh dari sini Siapa yang menggotong bangkai kalian ke sana kembali titisan Rahwono bergelak Suara gelaknya ditimpali oleh suara gelak yang lebih keras Demikian kerasnya hingga titisan Rahwono dan yang lain-lainnya meraskan jalan darah mereka seperti tersentak-sentak dan dada berdebar-debar Yang tertawa ini siapa lagi kalau bukan pendekar 212 Wirosa Bleng Dan untuk itu dia mengerahkan tenaga dalamnya lebih dari separuhnya Cakil berperut kembung ini memang lucu tampang dan lucu bicara Raden Kartopati, jika dia nanti kita tangkap sebaiknya dijadikan baduk saja untuk menghibur keluarga istana bangsa terendah bermulut haram Jadah teriak titisan Rahwono lalu cabut gada batunya dari lilitan rotan diinggang Jayang Rono yang melihat kesempatan segera berkata kalian hadapi antek-antek kerajaan ini Aku mau tahu sampai di mana besar mulut mereka ketika titisan Rahwono dan tiga perwira bergerak mengurung Jayang Rono pergunakan kesempatan untuk berbalik dan lari menuruni lareng bukit ke arah pasukan yang menunggu Melihat ini Raden Kartopati segera mengejar Karena dia menunggang kuda maka sesaat saja Kartopati berhasil mengejar Dari atas punggung kuda Kartopati melompati bekas atasannya itu hingga keduanya jatuh bergulingan di sepanjang lareng bukit Perkelahian antara mereka tak dapat dihindari lagi Dari arah bukit, ratusan para jurid yang melihat kejadian itu segera menyerbu ke atas Di atas bukit kini tinggal pendekar 212 Wiro Sableng dan Niluh Tua Kulungkung berdua menghadapi titisan Rahwono beserta tiga perwira Tiga perwira yang membelot itu sebelumnya sudah mengetahui kehebatan pendekar 212 Wiro Sableng Karenanya mereka biarkan saja titisan Rahwono menghadapi pendekar berambut gondrong itu Sementara mereka memilih lebih baik mengeroyok pemuda baju kehuang yang mereka anggap lebih umpuk dijadikan lawan Tapi ketiganya segera kena batu Begitu mereka bergerak menyerbu, pemuda berpakaian kehuang itu segera mengahantam dengan pukulan membelah Kedua telapak tangan dirapatkan, jari disusun dan dinaikan menyentuh kening Ketika kedua tangan itu dipecah dan dihantamkan ke bawah, tiga perwira yang menyerang merasakan seperti ditarik ke kiri dan ke kanan Ketiganya terbanting ke tanah Satu tak bangun lagi, dua tegak dengan sempuyongan Satu diantaranya merasakan dadanya mendenyut sakit tapi bersama kawannya berlaku nekat menyerbu kembali Perkelahian di luar lawan satu berlangsung hanya dua jurus Memasuki jurus ketiga salah satu dari mereka mencelak dimakan tendangan kaki kanan niluh tua kelungkung Kawannya segera cabut sebilah golok pendek Dengan senjata ini dan menyerbu pemuda berbaju ke wahu itu Setelah menggempur habis-habisan selama tiga jurus akhirnya goloknya terlepas mental dari tangan dan di saat yang sama jotosan tangan kiri menerobosuluh hatinya Perwira terakhir ini terlempar semiurkan darah segar dan tak bangkit lagi Dua belas meskipun bertubuh gemuk besar dan buncit namun titisan rahwono memiliki kegesitan luar biasa Tubuhnya berkelebat cepat kian kemari Gada batunya meneru-deru pulang balik mengeluarkan suara angker Hanya sayang dia tidak tahu tengah berhadapan dengan siapa sebenarnya Setelah menggempur lima jurus terus menerus tanpa mampu menyentuh apalagi merobohkan lawannya Titisan rahwono keluarkan pekek aneh Gerakan ilmu silatnya tiba-tiba berubah Dan satu hal yang luar biasa terjadi Wiro melihat lawannya itu berubah bentuk Kepalanya jadi dua dan tangannya jadi empat Gila Ilmu iblis apa ini memaki Wiro dalam hati Baru saja dia memaki begitu empat tangan melabrak ke arah tubuhnya Dua merupakan pukulan gada hitam Dua lagi cengkeraman ganas E dan teriak murid sento gendeng dan ceat melompat mundur seraya hantamkan tanga kanan Lepaskan pukulan kunyuk melempar buah Tapi sungguh luar biasa Pukulan sakti yang disertai aliran tenaga dalam tinggi itu seperti menembus dinding angin Sama sekali tidak berbekas dan lewat begitu saja di tubuh lawan Cakil ini memiliki ilmu siluman rupanya desis Wirogram Aku mau lihat apakah dia mampu menghadapi ini Lalu Wiro keluarkan kapak naga geni 212 dan batu hitam 4 persegi yang tersisip di pinggangnya Selagi lawan merangsak coba menghampirinya Wiro gosokkan batu hitam ke metu kapak Sambil mulutnya merapal mantra Buus Lidah api mencuat antara metu kapak dan batu hitam Titisan Rahwono menjerit setinggi langit Kepalanya yang tadi tampak 2 kini kembali 1 Tangannya yang tadi terlihat 4 kini kembali 2 Sekuju wajah dan tubuhnya tampak hangus melepuh Dia menjerit keras Jatuhkan diri dan bergulingan di tanah Tubuh tak berfernyawa itu baru berhenti ketika terganjal oleh semak belukar pendek di lereng bukit Pendekar 212 Wiro Sableng balikan tubuh ketika mendengar suara riuh ratusan prajurit menaiki bukit dan mengurung kertopati yang berkelahi mati-matian menghadapi Jayang Rono Sebagai panglima bala tentara kerajaan tentu saja Jayang Rono memiliki kepandayan silat, kesaktian dan tenaga dalam yang jauh lebih tinggi dari kertopati Karenanya setelah bertahan lebih dari 20 jurus, pukulan-pukulan tangga kosong lawan mulai membuat kertopati terdesak hebat Salah satu matanya tampak matang biru di landa jotosan, membuat penglihatannya terganggu Dadanya seperti melesak di sambar ujung kaki lawan Ketika sekali lagi satu jotosan mendarat di lambungnya tak ampun lagi kertopati tersungkur ke tanah Megap-megap berusaha bangun tapi tak sanggup Ratusan prajurit yang tunduk pada Jayang Rono berteriak riuh rendah Cincang kepala pasukan itu teriak Jayang Rono Maka laksana air bah ratusan prajurit melompat ke depan dengan berbagai senjata Mulai dari tombak sampai pedang Mulai dari golok sampai kelewang Ajal raden kertopati agaknya tidak tertolong lagi Dari atas bukit dua sosok tubuh lari laksana terbang Yang di sebelah depan mementak menggelegar tanda diakerahkan seluruh tenaga dalamnya Tahan Siapa berani mendekati kepala pasukan itu berarti minta mampus Meski mendengar jelas peringatan itu Namun ratusan prajurit yang berpikiran dangkal itu mana mau mengerti Mereka tetap menyerbu untuk mencincang lumat tubuh raden kertopati Wiro garu kepalanya Tak ada jalan lain sahabat bisik niluh tua kelungkung Dia melihat saat itu tangan kanan Wiro sudah berubah menjadi putih keperak-perakan dan membersih terbang Sinar berkilauan penuh angker Hantam maka pendekar 212 Wiro Sableng Hantamkan tangan kanannya ke arah kelompok prajurit yang paling dekat Mengancam keselamatan raden kertopati Pukulan sinar matahari teriak jayang rono Lekas menghindar tapi terlambat Sinar putih menyilaukan disertai hawa panas luar biasa berkiblat seperti hendak membelah bumi Puluhan prajurit yang tadi dekat akan mencincang kertopati mencelat mental Enam belas meregang nyawa seketika Dua belas lainnya tergelimpang pungsang dignan tubuh penuh luka bakar Jerit dan erangan bercampur jadi satu dengan dibu tanah bukit yang beterbangan ke udara Ketika dibu turun perlahan-lahan suasana di lareng bukit itu sehening di pekuburan Tak seorang pun berani bergerak Panglima keparat Kau mau lari kemana terdengar teriakan miluh tua kelungkung Kejar dia Jangan sampai lolos terdengar suara kertopati Suaranya lemah sekali dan saat iu dia duduk menjelepok di tanah Wiro bertindak cepat ketika dilihatnya Jayang Rono melarikan diri ke arah rimba belantara di lareng bukit sebelah kanan Meskipun Jayang Rono tidak memiliki ilmu lari sehebat yang dipunyai Wiro Sableng Tapi karena jarak mereka saat itu terpisah jauh bekas Panglima itu berhasil mencapai hutan dan menyelingap lenyap ketika Wiro baru sampai di tepi hutan Sialan Kemanapun kau lari akan ku kejar kertak Wiro Di dalam hutan yang cukup lebar itu Wiro mengejar sambil memasang telinga Memang ketajaman pendengaran satu-satunya yang sangat membantu di daerah seperti ini di mana Matthew sulit tembus memandang Setelah lari dan memasuki rimba belantara cukup lama dan masih belum mengetahui kejurusan mana Jayang Rono melarikan diri Wiro jadi penasaran Dia memanjat ke atas pohon dan memperhatikan keadaan di bawahnya Tak ada gerakan, tak terdengar apa-apa Tak tampak Jayang Rono, Wiro bergayut ke pohon lain, pindah lagi ke beberapa pohon lainnya sampai akhirnya telinganya mendengar suara tarikan napas di bawahnya Memandang ke bawah ternyata dilihatnya orang yang dikejarnya duduk di atas cabang pohon yang sama, dua cabang di sebelah bawah Jayang Rono memandang berkeliling Dia merasa lega karena tak terlihat tanda-tanda pengejarnya berada di sekitar situ Lalu memutuskan untuk mendekam terus di cabang pohon Dia sama sekali tidak tahu kalau Wiro sudah ada di atasnya Manusia satu ini pantas dimandikan dulu sebelum ku tangkap kata Wiro dalam hati Dari tadi memang dia sudah tidak tahan oleh rasa yang terus menerus menekan bagian bawah tubuhnya Celana putihnya diperosotkan ke bawah Sesaat kemudian mengucurlah cairan putih kekuningan, jatuh ke bawah dan mendarat di atas kepala Jayang Rono Tentu saja kagetnya Jayang Rono bukan kepalang ketika merasa ada air hangat dan agak bau mengucur membasai kepalanya Dirabahnya rambutnya sesaat, lalu dia mendungat Justru ini membuat air mancur itu menghantam bukanya Sebagian menyiram matanya, sebagian lagi ada yang masuk ke dalam mulutnya Setan runtuk Jayang Rono ketika melihat sosok tubuh yang ada dua cabang di atasnya Dia menghantam dengan pukulan tangan kosong Dua cabang di sebelah atas patah berantakan Angin pukulannya terus menyambar ke arah Wiro Murid sento gendeng keluarkan suara bersiul Tanpa sempat menarik kembali celananya dia balas menghantam ke bawah Kali ini dengan pukulan angin puyuh Hutan itu seperti dilanda punting beliung Pohon besar di mana Wiro dan Jayang Rono berada bergoyang-goyang seolah-olah hendak tercabut dari akarnya Ranting dan daun-daun gugur meranggas Jayang Rono merasakan tekanan hebat Bukan saja karena pukulan yang dilepaskan Wiro Tapi karena angin pukulannya tadi ikut terseret dan balik menghantam dirinya sendiri Dia coba menggapai berpegangan pada batang pohon Tapi meleset karena batang pohon itu licin tertutup rumut Tak ampun tubuhnya mental ke bawah bersama patahan cabang yang tadi didudukinya Dia coba andalkan ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya dan jungkir balik di udara agar dapat turun ke tanah dengan kedua kaki lebih dahulu Tapi terpaan angin pukulan yang datang dari atas membuat tubuhnya limbung Gerakannya tidak karuhan Dia sampai di tanah dengan kepala lebih dahulu Bekas Panglima Kerajaan ini mati dengan kepala pecah dan leher patah Wir garuk kepala melompat dan turun ke bawah lewat patahan cabang-cabang pohon Kembali dia garuk-garuk kepala ketika melihat mayat Jayang Rono Seseorang menyeruak pohon berdaun lebar di belakangnya Wiro cepat berbalik Yang datang ternyata niluh tua kelungkung Mampus juga akhirnya kata Wiro sambil menunjuk ke arah mayat Jayang Rono Gadis yang menyamar jadi pemuda itu sesaat memandang ke mayat Jayang Rono Ketika dia berpaling ke arah Wiro Tiba-tiba saja dia membalikan tubuh Eh, kenapa kau? Sahabat tanya Wiro heran Orang gila Gila Siapa yang gila Wiro terheran-heran Rapikan dulu celanamu teriak seng darah Wiro memandang ke bawah Astaga Ternyata sehabis mengencingi Jayang Rono dari atas pohon tadi Dia masih belum membereskan celananya Cepat-cepat pemuda ini tarik celana putihnya ke atas sambil menyengir Ruangan besar tempat pertemuan dalam isana itu penuh sesak oleh orang banyak yang ingin mendengarkan beberapa keputusan yang telah diambil oleh Sri Baginda Di antara tokoh kerajaan tampak pula duduk pendekar 212 Wiro Sableng bersama sahabatnya Niluh Tua Kelungkung Mereka sengaja mengambil tempat duduk agak sebelah belakang Patih Haryo Unggul baru saja selesai membacakan keputusan Raja atas pengangkatan Raden Kertopati menjadi Panglima Pasukan Kerajaan yang baru Untuk itu gelarnya pun dirubah dari hanya Raden menjadi Raden Mas Selesai pembacaan pengumuman pengangkatan Kertopati menjadi Kepala Pasukan Kerajaan yang baru itu Maka Kertopati naik ke mimbar untuk membacakan pula keputusan Raja mengenai pengangkatan Kepala Pasukan Kota Raja yang baru Dalam surat keputusan itu disebutkan bahwa sesuai degunan jasa-jasanya yang sangat besar dan cukup banyak Maka pendekar 212 Wiro Sableng diangkat menjadi Kepala Pasukan Kota Raja sedang pemuda sahabatnya yang sampai hari ini tidak diketahui pasti siapa namanya Dijadikan Wakil Kepala Pasukan Kota Raja merangkap pembantu khusus Kepala Pasukan Kerajaan Untuk itu kami harapkan kedua tokoh kerajaan yang baru itu naik ke mimbar begitu Raden Mas Kertopati menutup pembacaan keputusan Raja Semua orang berpaling kederetan kursi sebelah belakang di mana Wiro Sableng dan sahabatnya itu tadi tampak duduk Dan terjadilah kehebohan Kedua orang itu tak lagi di sana Beberapa orang mengejar keluar ruangan sampai kelangkan dan halaman istana Tapi dua pemuda itu raih tanpa seorang pun tahu kemana perginya Tamat Terima kasih telah menonton